Di dalam pulau api es, Luan mencari Yue Rong kemana-mana, tapi dia tidak bisa menemukannya sama sekali. Dia bertanya pada yang lain, tapi mereka tidak tahu kemana Yue Rong pergi. Yue Rong adalah tamu terhormat yang ditunjuk secara pribadi oleh Luan, dan dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Saat ini, dia membutuhkan kekuatan Yue Rong, tapi dia tidak terlihat, yang membuat Luan pusing. Saat dia hendak menyerah, saluran teleportasi kuning tua muncul, dan Yue Rong keluar. Yue Rong mengenakan pakaian kuning, yang sangat cerah dan sulit dipakai, tapi itu sangat cocok untuknya. Harus dikatakan bahwa sejak Yue Rong bergabung dengan aliansi hidup dan mati dan aliansi APS, dia berpakaian sangat konservatif, yang membuat Luan merasa sedikit lebih nyaman. Kamu kembali, Luan sangat senang dan segera berjalan menuju Yue Rong, kemana kamu pergi. Terlalu membosankan di sini, aku seorang wanita dengan hasrat, jadi aku harus kembali ke orang-orang temi untuk menjaga diriku sendiri. Kalau tidak, kamu akan mendapat masalah, Yue Rong tersenyum genit sambil berkata dengan lembut. Luan sedang tidak ingin bercanda dengan Yue Rong dan dengan cepat berkata, kemungkinan besar pegunungan hijau tinggi adalah rumah ular Azure Yu Surgawi. Kami sedang bersiap untuk bertindak dan ingin kamu menarik Yu Azure Surgawi pemimpin ular. Kalau tidak, dengan kekuatan kita, kita tidak akan mampu menghadapinya. Yue Rong berhenti sejenak sebelum tersenyum dan berkata, saya secara alami akan melakukan apapun yang diinginkan oleh dermawan. Serahkan pada saya. Mendengar Yue Rong setuju, Luan menghela nafas lega, tapi dia masih berkata dengan cemas, tetapi bagaimana jika ular Yu Biru Langit menjadi ras tingkat atas lagi dan memiliki lebih dari satu binatang mistik tahap sembilan. Eh, dermawan, apakah Anda mengkhawatirkan saya? Senyum Yue Rong menjadi lebih genit. Luan merasakan sakit kepala saat dia berkata, ini menyangkut keselamatanmu. Mencuri mahkota peri sangatlah penting, tapi aku tidak ingin ada orang yang terjerumus ke dalam bahaya karena ini. Melihat betapa seriusnya Luan, Yue Rong tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kekuatanku tidak sesederhana yang kamu kira. Ngomong-ngomong, aku akan memberitahumu bahwa aku bahkan lebih kuat dari kakak perempuanku. Lebih kuat dari Yin Lin. Hati Luan bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia tahu bahwa jika dia lebih kuat dari Patriark, maka Yue Rong memang cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Oke, Luan segera berkata, kalau begitu, kita akan berangkat dalam dua hari. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dua hari kemudian, di Green Mountain City, sebuah kota di utara negeri Dilu di barat daya delapan benua kuno. Saat ini, masih belum ada ular raksasa di kota Kingshan. Array teleportasi tiba-tiba menyala dan empat sosok keluar darinya. Karena pentingnya mahkota elf, orang-orang yang datang adalah orang-orang yang dipercaya Luan. Mereka adalah Yue Rong, Yao, Si Cantik Yang, dan Luan sendiri. Meskipun Liu Yi dan gadis-gadis lainnya juga ingin datang ke sini untuk membantu, mereka semua ditolak oleh Luan. Luan selalu menyadari kekuatannya sendiri. Faktanya, dia tidak banyak membantu dalam operasi ini dengan kekuatannya. Itu tidak cukup sama sekali. Kunci kesuksesan bukan terletak pada dirinya, melainkan pada ketiga gadis lainnya. Tidak peduli berapa banyak guru surgawi level tujuh yang datang, itu tidak ada gunanya. Di dalam kota langit, Luan menoleh ke arah ketiga gadis itu dan berkata, ikuti rencananya. Yue Rong, pancing binatang mistik tahap sembilan dari Pegunungan Hijau Tinggi. Lebih baik jika kamu bisa memancing binatang mistik tahap delapan itu pergi. Juga, Yao dan Si Cantik yang akan masuk dan mencoba menemukan mahkota peri. Besiaplah untuk mengaktifkan peralatan pertahananmu kapan saja. Jika ternyata situasinya tidak tepat, segera mundur. Ketika kami lebih kuat, kami akan datang dan mengambilnya. Jangan mengambil risiko apapun. Mendengar kata-kata Luan, ketiga gadis itu mengangguk ringan. Karena mereka sudah ada di sini, bahkan Yue Rong tidak akan bercanda. Ia berkata, ada ular di luar kota, jadi kami tidak bisa memperingatkan mereka. Aku akan membawamu ke Pegunungan Hijau Tinggi. Dengan begitu, ular Yusurgawi tahap delapan tidak akan bisa merasakan kondisimu. Yao dan Si Cantik yang sekali lagi mengangguk sebelum menoleh ke arah Luan. Yao dengan lembut bertanya, Suamiku, apakah kita akan kembali sekarang? Tidak, Luan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa membantu sama sekali dan hanya akan menjadi beban bagi kedua gadis itu. Dia berkata, saya akan menunggu di sini sampai kalian berdua kembali. Jangan khawatir, saya akan baik-baik saja. Saat bertarung, tidak ada yang bisa mengontrol jangkauannya. Yue Rong memandang Luan dan dengan tenang berkata, kamu bersembunyi di bawah tanah dan menggunakan deep ice untuk melindungi dirimu terlebih dahulu. Akan lebih aman dengan cara ini. Baiklah, Luan mengangguk dan berkata, kalian berdua harus lebih berhati-hati. Yue Rong tidak mengatakan apapun pada Luan. Dia memandang Yao dan Si Cantik yang dan berkata, kami berangkat. Kedua gadis itu memandang Luan dengan cemas, tapi mereka hanya bisa mengangguk. Detik berikutnya, ketiga gadis itu langsung menghilang di depan mata Luan. Melihat tanah yang tiba-tiba kosong, hati Luan menegang. Dia segera menoleh untuk melihat pegunungan di utara. Alisnya terkatuk rapat, dan rasa tidak nyaman tidak bisa hilang dari hatinya. Dia terus merasa bahwa keputusannya ini salah. Apakah dia terlalu cemas? Melihat kedua istrinya menghilang, Luan malah merasakan penyesalan di hatinya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Yue Rong menggunakan kekuatannya untuk membawa Yao dan kecantikan yang maju ke udara. Ketika mereka bertiga terbang melintasi langit, mereka secara alami melihat sekelompok ular yang dibekukan oleh Luan di tanah. Jumlah ular sepertinya mencapai ratusan. Kelihatannya banyak, tapi kenyataannya sangat sedikit. Kemampuan reproduksi ular sangat cepat, jauh lebih kuat dibandingkan manusia. Setelah 5.000 tahun bersembunyi, bagaimana mungkin jumlah ular sebanyak itu? Kecepatan Yue Rong sangat cepat. Meskipun pegunungan hijau tinggi sebanding dengan dua negara berukuran sedang, di bawah kecepatan penuh Yue Rong, pegunungan itu seperti kilatan cahaya yang melintas. Ini adalah pertama kalinya Yao dan si cantik yang mengalami kecepatan seperti itu. Melihat pemandangan ini, mereka memiliki pemahaman baru tentang kekuatan Yue Rong. Yue Rong tidak hanya terbang, persepsinya juga mencakup area yang sangat luas. Dengan dia sebagai pusatnya, ratusan gunung sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Tidak ada satupun jejak yang terlewat. Tempat ini sudah ditempati oleh ular. Yue Rong, yang sedang terbang, tiba-tiba berbicara. Suaranya juga menjadi tidak terlalu sembrono. Yao dan si cantik yang terkejut saat mendengar ini. Dengan kecepatan Yue Rong, mereka tidak bisa mempertahankan persepsi mereka sama sekali. Oleh karena itu, mereka hanya dapat menggunakan mata mereka untuk melihat situasi di pegunungan. Namun, ada banyak pohon mengjulang tinggi di pegunungan. Di musim semi, dedaunan lebat menghalangi terlalu banyak pandangan mereka. Mereka tidak dapat melihat apapun di tanah. Yue Rong secara alami memahami situasi mereka. Tanpa perlu mereka bertanya, dia langsung berkata, tanah pegunungan ini dipenuhi ular. Penuh sesak, dan ada gua ular yang tak terhitung jumlahnya. Jika kalian berdua memiliki rasa takut sedikitpun terhadap ular, saya tidak menyarankan kalian untuk tidak menjalankan misi ini. Jika tidak, maka akan meninggalkan bayangan. Petik 2 Petik 2 Mendengar perkataan Yue Rong, hati kedua wanita itu tenggelam, dan mereka tidak berbicara. Yue Rong melihat mereka berdua tidak berniat mundur, dan tidak mengatakan apa-apa lagi, terus maju. Semakin jauh mereka maju, semakin dekat mereka ke pusat pegunungan, semakin kuat Celestial Azure Yusnake. Dan semakin kuat, semakin besar pula tubuhnya. Tak lama kemudian, sosok ular raksasa muncul di garis pandang kedua wanita tersebut. Tubuh mereka terlalu besar. Pohon-pohon yang mengjulang tinggi ini tidak mampu menyembunyikan sosoknya. Sebagian besar hutan pegunungan hancur. Terlihat jelas bahwa ular raksasa ini baru muncul belakangan ini. Kalau tidak, di bawah tekanan tubuh mereka, hutan pegunungan sudah lama menjadi tandus. Melihat ular raksasa yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di tanah, kedua wanita itu mengerutkan kening, merasakan gelombang rasa jijik. Suara mendesing. Waktu berlalu dengan cepat, dan pegunungan di bawahnya juga berlalu dengan cepat. Setelah beberapa waktu, kecepatan terbang Yue Rong berangsur-angsur melambat, menjadi sangat lamban. Apa yang salah? Yao bertanya dengan lembut. Mulai dari sini dan seterusnya, monster mistik peringkat delapan akan mulai menjadi lebih padat. Pesona genit di mata Yue Rong sedikit berkurang, saat dia berkata. Pada akhir persepsiku, monster mistik peringkat delapan sudah sangat padat. Terlebih lagi, kita sudah berada di tengah pegunungan hijau yang tinggi. Aku perkirakan tidak jauh di depan, kita akan mencapai sarang langit biru langit. Raja Yu Ular, kalian berdua tetap di sini, jangan bertindak gegabuh. Tunggu hingga dunia menjadi tenang, dan setelah memastikan bahwa saya telah memancing Raja Ular Azure Yu Surgawi, lalu lakukan gerakan Anda. Yao dan si cantik yang segera mengangguk. Melihat ini, Yue Rong tidak melepaskan belenggu di tubuh mereka. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk segera mendorong mereka berdua ke pegunungan. Dengan cara ini, bahkan monster mistik peringkat delapan tidak akan bisa merasakan pergerakan kedua wanita yang mendarat. Setelah Yao mendarat, dia segera mendirikan gerbang alam surgawi di sini. Selanjutnya, itu diatur menggunakan energi ilahi biasa. Ini secara khusus diminta oleh Luan. Begitu terjadi sesuatu, kedua wanita itu dapat segera melarikan diri ke lokasi gerbang alam surgawi dan pergi. Tidak akan ada bahaya lagi. Setelah mendirikan gerbang alam surgawi, kedua wanita itu sepenuhnya menahan aura mereka. Mereka bersembunyi di bawah pohon yang mengjulang tinggi, menunggu Yue Rong mengirimkan sinyalnya. Di sisi lain, Yue Rong mengirim kedua wanita itu ke tanah. Dia secara pribadi menyaksikan kedua wanita itu memasang gerbang alam surgawi, dan memasang lapisan perisai pelindung untuk kedua wanita itu. Baru setelah itu, dia berangkat. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat maju menuju pusat pegunungan di depannya. Segala sesuatu di hutan pegunungan tinggi di bawah berada dalam persepsi Yue Rong, tidak ada satu halpun yang terlewat. Fakta membuktikan spekulasi Yue Rong benar. Setelah dia maju ke seratus puncak gunung lagi, tiba-tiba aura besar memasuki persepsinya, menyebabkan matanya sedikit bergetar. Aura pembunuh benar-benar muncul di matanya. Aura ini sangat berbeda dengan ular raksasa lainnya. Biarpun tubuhnya tidak muncul di tanah, ular raksasa ini benar-benar berbeda dari energi sebesar ini. 1522 Sosok Yue Rong segera berhenti di udara, persepsinya menyebar di depannya, dengan hati-hati merasakan sekelilingnya. Tapi tidak peduli bagaimana perasaannya, yang ada hanyalah aura besar ini, dan bukan aura kedua. Ini, agak aneh. Mungkinkah ular Yusurgawi hanya seekor binatang peringkat sembilan? Jika itu masalahnya, dia bisa langsung membunuhnya, mengapa dia harus melalui banyak masalah? Yue Rong memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri, dari kenyataan bahwa dia dapat merasakan aura ini, tetapi aura ini tidak bereaksi sama sekali, dia dapat mengatakan bahwa kekuatannya pasti berada di atas raja ular ini. Namun demi keamanan, Yue Rong masih bersiap untuk memancing raja ular ini pergi sesuai rencana aslinya. Dia masih bisa membunuhnya di tempat lain, lalu dia bisa kembali dan membantu. Memikirkan hal ini, Yue Rong mulai mengeluarkan air liur, mungkin kantung empedu raja ular akan lebih enak lagi. Bang! Kecepatan Yue Rong meledak, sekali lagi melaju dengan kecepatan penuh, tidak berusaha menyembunyikan auranya. Dalam sekejap, aura besar di bawah tanah bergetar, dengan jelas merasakan kehadiran Yue Rong di langit, tiba-tiba meledak dengan jeritan yang kuat. Zizi Zizi! Jeritan nyaring itu langsung bergema, seolah ingin merobek gendang telinga seseorang. Bahkan dua wanita yang jaraknya ratusan gunung harus menutup telinga mereka untuk menahan serangan suara ini. Setelah itu, ledakan keras terdengar antara langit dan bumi. Gemuruh! Sebuah gunung tiba-tiba meledak. Seekor ular besar muncul dari dalam, gunung itu hancur berkeping-keping, memperlihatkan tubuh raja ular yang panjangnya ribuan kaki. Ketika raja ular berdiri, itu sebenarnya lebih tinggi dari pegunungan setinggi 3.000 kaki di sekitarnya. Setelah kehilangan penutup gunung, aura raja ular meletus sepenuhnya, energi ini bahkan membuat Yue Rong mengerutkan kening di langit. Aura yang sangat kuat. Yue Rong langsung mengerti bahwa perkiraannya terhadap aura raja ular itu salah, tapi yang membuatnya mengerutkan kening bukanlah kekuatannya, tapi penampilannya. Ular berkepala 4 Raja ular ini sebenarnya adalah ular berkepala 4. Yue Rong pernah mendengar tentang legenda ular Yusurgawi, tapi dia belum pernah mendengar tentang keberadaan ular berkepala 4. Tetapi pada saat ini, segala sesuatu muncul di depan matanya, tubuh ular besar dengan 4 kepala, bahkan jika dia tidak mempercayainya, dia tidak punya pilihan. Bagaimana ini bisa terjadi? Yue Rong mengerutkan kening, tetapi meskipun ini di luar dugaannya, dia tidak sedikit pun takut. Dia bilang dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri, kalimat ini jelas bukan kata-kata kosong. Di gunung tempat ledakan terjadi, Raja Ular sedang mengaum ke langit. Jauh di langit, mata Yue Rong dengan cepat berubah dari keterkejutan menjadi niat membunuh ketika dia melihat pemandangan ini. Dia sudah lama tidak bertengkar. Dia sangat menantikan untuk bisa bertarung lagi. Karena itu, Yue Rong menarik nafas dalam-dalam dan mengulurkan telapak tangannya. Aura kuning tua di sekelilingnya bersinar terang dan langsung menutupi seluruh langit. Sejauh mata memandang, seluruh langit telah berubah warna menjadi kuning pekat. Itu benar-benar menutupi langit dan menutupi matahari. Raja Ular langsung merasakan aura destruktif. Aura ini membuat Raja Ular tegang, tapi lebih mementingkan kelompok ular di bawah lampu kuning. Saat keempat kepala Ular Raja Ular hendak meneriakan sesuatu, Yue Rong, yang berada di langit, berbicara lebih dulu. Suaranya nyaring dan jelas saat dia berteriak, seni menebas surga. Bersenandung. Cahaya kuning di langit langsung bersinar, menghantam seluruh gunung. Gemuruh. Kekuatan mengerikan langsung menyelimuti seluruh pegunungan, dan di bawah cahaya kuning, semua gunung meledak. Tidak ada apapun dalam jarak 100 mil yang selamat. Semua gunung runtuh dalam sekejap, meratakan segalanya hingga rata dengan tanah. Hal yang sama terjadi pada gunung tempat si cantik Yao dan si cantik yang berada. Ketika lampu kuning itu jatuh, keduanya pada dasarnya tidak dapat bereaksi tepat waktu, dan ditelan oleh lampu kuning. Tapi untungnya, Yue Rong telah meninggalkan pertahanan untuk mereka berdua sebelum dia pergi, melindungi mereka berdua dan formasi teleportasi. Kalau tidak, mereka pasti tidak akan mampu menahannya. Gemuruh. Gemuruh. Ledakan besar itu lebih mengerikan dari gempa bumi manapun. Namun, ledakan besar itu hanya muncul sesaat, dan dengan sangat cepat berhenti. Telinga kecantikan Yao dan kecantikan yang sedikit tuli, karena telinga mereka berdenging. Namun, pada saat ini, mereka tidak mempermasalahkannya sedikitpun. Sebaliknya, mereka tercengang saat melihat sekeliling. Mereka sangat terkejut. Sejauh mata memandang, semuanya datar. Itu telah sepenuhnya berubah menjadi dataran, dimanakah gunung-gunung yang tinggi. Di bawah kekuatan yang menakutkan, gunung-gunung tinggi hancur total, dan semuanya berada pada level yang sama. Dalam pandangan mereka, hanya ada batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya yang menumpuk di tanah. Ini, apakah kekuatan seorang ahli terkemuka? Si cantik Yao dan si cantik yang menarik nafas dalam-dalam, dan bahkan menelan ludah mereka. Tepat pada saat ini, di bawah tanah datar di kejauhan, ledakan yang sangat besar tiba-tiba terdengar. Kedua gadis itu buru-buru menoleh untuk melihat, dan melihat seekor ular berkepala empat yang sangat besar berdiri di antara langit dan bumi. Panjang tubuhnya beberapa ribu kaki, dan lebarnya beberapa ratus kaki. Saat ia berdiri di atas tanah datar, ia tampak seolah-olah menopang langit dan bumi, dan separuh tubuhnya berada jauh di dalam awan. Tiba-tiba, si cantik Yao dan si cantik yang menyadari sesuatu. Semua ular raksasa peringkat 8 dalam jarak 50 km sebelumnya semuanya mati karena gerakan itu. Beberapa dari mereka bahkan tidak memiliki tulang yang tersisa, dan beberapa dari mereka masih memiliki beberapa mayat. Namun, mereka hanya bisa menabrak batu-batu besar itu secara tidak teratur. Darah segar mengalir kemana-mana, dan itu adalah pemandangan yang tragis. Dengan satu gerakan, Yue Rong telah menyelesaikan semua masalah mereka berdua. Yang perlu mereka berdua lakukan selanjutnya adalah mencari harta karun itu. Mendesis. Raja ular memekik marah, dan segera meneriaki Yue Rong di langit. Saat ia berteriak, aliran udara yang menakutkan menyapu Yue Rong. Namun, itu diblokir oleh energi di sekitar tubuh Yue Rong, dan Yue Rong tidak terpengaruh sedikitpun. Raja ular sangat marah saat melihat ini. Salah satu kepala ularnya tiba-tiba miring ke belakang, lalu tiba-tiba terentang ke depan. Ia membuka mulutnya yang berdarah lebar-lebar, dan seketika, racun mengerikan melesat ke arah Yue Rong di langit. Racunnya sangat kuat, dan menyelimuti area beberapa kilometer di sekitar Yue Rong, membuatnya mustahil untuk menghindar. Namun, Yue Rong tidak takut sama sekali. Dia tiba-tiba membanting telapak tangannya ke bawah, dan seberkas cahaya kuning keluar, bertabrakan dengan racunnya. Gemuruh. Keduanya bertabrakan, dan cahaya kuning serta racun hitam pekat berbenturan. Di bawah tekanan cahaya kuning tua, racunnya terpaksa menyebar ke segala arah. Tidak peduli seberapa kuat racunnya, ia tidak bisa menyentuh tubuh Yue Rong sama sekali. Yue Rong berteriak, dan telapak tangan kirinya terbanting ke depan. Dengan dua telapak tangan, kekuatannya langsung menekan Raja Ular, dan dia benar-benar menekan racunnya dan menembakkannya ke tubuh Raja Ular. Raja Ular kaget saat melihat ini. Segera, kepala ular lainnya membuka mulutnya yang berdarah, dan dengan jeritan yang menusuk, sebuah batu besar yang menakutkan terlempar keluar. Ia langsung menembus racun dan cahaya kuning, dan ujungnya yang tajam langsung menuju Yue Rong. Alis Yue Rong menegang, dan dia segera mengangkat telapak tangan kirinya, langsung membelah cahaya kuning dan mengayunkannya ke arah pilar batu besar. Dengan, ledakan, batu besar itu terlempar dengan kekuatan Yue Rong, dan di sisi lain, racun dan cahaya kuning saling membatalkan. Racun yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, menghantam tanah. Batu besar yang terkena racun itu dengan cepat mengabaikannya, dan mengeluarkan suara, sasa, yang menusuk telinga. Melihat hujan racun turun, si cantik yao dan si cantik yang bersembunyi di bawah batu besar, dan tidak keluar. Dunia kembali sunyi, dan hanya raja ular yang masih mengeluarkan suara mendesis. Di langit, ekspresi Yue Rong serius. Bukan karena dia takut dengan kekuatan raja ular, tapi dia sama sekali tidak mengerti bagaimana ular bisa menggunakan atribut bumi. Ular dapat dikaitkan dengan atribut apapun, namun jelas tidak dapat dikaitkan dengan atribut tanah, kayu, atau logam. Raja ular ini sebenarnya bisa menggunakan atribut bumi. Kenapa begitu? Namun, Yue Rong yakin dalam hatinya bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk memikirkan hal ini. Karena kecelakaan ini, membunuh raja ular dengan cepat menjadi tidak realistis. Jika mereka terus bertarung, meskipun Yue Rong memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa menang, si cantik Yao dan si cantik Yang yang bersembunyi akan menderita juga. Dia harus memancing raja ular pergi secepat mungkin. Oleh karena itu, Yue Rong tiba-tiba menurunkan auranya, berbalik, dan berlari, terbang kekejauhan. Raja ular yang melihat pemandangan ini terkejut. Ia mengira akan menghadapi pertempuran sengit hari ini. Bagaimanapun juga, aura manusia ini bahkan lebih kuat dari auranya sendiri. Namun, auranya yang tiba-tiba melemah dan pelariannya telah membuat raja ular tercengang. Untuk sesaat, ia tidak dapat berpikir terlalu banyak, dan hanya berpikir bahwa manusia telah menggunakan semacam metode khusus untuk meningkatkan kekuatannya. Ular adalah ras yang pasti akan membalas dendam. Karena kekuatan manusia ini tidak sekuat itu, secara alami ia harus mengejarnya dan mengambil nyawanya. Oleh karena itu, raja ular segera merahung, dan tubuh besarnya ditarik keluar dari tanah dalam sekejap. Ia terbang ke langit, dan mengejar Yue Rong. Tubuhnya yang besar menutupi langit, tapi dengan sangat cepat, ia menghilang tanpa jejak. Si cantik Yao dan si cantik yang menyadari bahwa lingkungan mereka tiba-tiba menjadi tenang. Setelah menunggu beberapa saat, mereka menyadari bahwa memang tidak ada gerakan lagi. Baru setelah itu mereka dengan hati-hati keluar dari bawah batu besar. Melihat langit dan tanah yang kosong, si cantik Yao dan si cantik yang menghela napas lega. Mereka memastikan bahwa Yue Rong telah berhasil memancing raja ular pergi. Setelah itu, mereka sekali lagi menarik napas dalam-dalam, dan mata mereka berubah serius. Selanjutnya, tiba waktunya mereka bekerja. 1523 Yao dan si cantik yang dengan cepat keluar dari bawah batu besar, dan berdiri di atasnya. Melihat batu besar yang terkorosi oleh racun, mengeluarkan bau tidak sedap, kedua gadis itu sedikit mengernyit, dan segera terbang ke depan. Kamu. Jika jaraknya terlalu jauh, kedua gadis itu perlu meluangkan waktu, tetapi jarak 200 puncak gunung tidak berarti apa-apa bagi kedua gadis itu. Tanpa ancaman ular raksasa peringkat delapan, kedua gadis itu dengan cepat sampai di lokasi raja ular. Pada saat ini, di depan kedua gadis itu ada lubang hitam yang sangat besar, mengarah langsung ke tanah. Jika ini adalah sarang raja ular, kemungkinan besar mahkota elf ada di dalamnya. Kedua gadis itu pertama-tama mengirimkan indera mereka ke dalamnya, tetapi mereka hanya merasakan batu besar itu, dan tidak ada yang lain. Kedua gadis itu saling memandang. Tampaknya menemukan Elven Crown memang tidak mudah. Kedua gadis itu tidak ragu-ragu, dan langsung terbang ke dalam lubang hitam. Hanya saja lubangnya lebarnya 300 meter, dan ruang di bawah lubang itu bahkan lebih besar lagi, dengan lebar 400 meter. Namun, ini hanyalah sebuah lorong. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan dinding batu bobrok, dan tidak ada yang luar biasa. Kedua gadis itu menggunakan cahaya mereka sendiri untuk menerangi sekeliling, dan tidak melihat apapun yang mungkin merupakan mahkota elf. Jelas sekali, kehancuran pegunungan hijau tinggi baru muncul baru-baru ini, dan sebelum ini, ular Yusurgawi pasti tinggal di bawah pegunungan, itulah sebabnya kedua gadis itu berada di lorong yang menuju ke bawah tanah. Namun, kedua gadis itu dikejutkan oleh tempat tinggal Celestial Yusnake. Pegunungan tersebut telah rata dengan tanah, dan meskipun bebatuannya ditumpuk hingga ketinggian 3000 meter, itu seharusnya cukup dalam. Mungkinkah ular Yusurgawi hidup di bawah permukaan laut? Kedua gadis itu tidak salah menebak. Ular Yusurgawi tidak hanya hidup di bawah permukaan laut, bahkan berada 3000 meter di bawah. Kedua gadis itu terus terbang, dan akhirnya tiba di tempat tinggal Celestial Yusnake. Di bawah penerangan cahaya, mereka tidak dapat melihat akhirnya, dan indera mereka juga tidak dapat menemukan akhirnya. 5000 tahun yang lalu, ular Yusurgawi telah sepenuhnya menggali ruang bawah tanah yang sangat besar di pegunungan hijau tinggi. Bahkan jurang neraka tempat Luan pergi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tempat ini, perbedaannya seperti langit dan bumi. Kedua gadis itu tidak bisa merasakan keberadaan ular Yusurgawi. Tampaknya semua ular telah lari ke permukaan. Karena ini adalah tempat tinggal Raja Ular, maka tempat persembunyian Mahkota Elf juga seharusnya berada di dekatnya. Kedua gadis itu dengan cepat mendarat di tanah, dan si cantik yang berkata kepada Yao, Yao kecil, ayo kita berpisah. MN, Yao mengangguk, keduanya langsung berpencar dan mencari ke arah berlawanan. Mereka berdua mencari dengan sangat hati-hati karena mereka tahu bahwa Mahkota Elf pasti tersembunyi dengan baik. Raja Ular pasti akan menjamin bahwa tidak ada yang salah jika dia mengorbankan seluruh rasnya untuk merebut barang penting itu. Mungkin itu tersembunyi di suatu tempat di bawah tanah, atau suatu mekanisme harus dipicu, atau mungkin Raja Ular telah menyembunyikan Mahkota Elf dalam formasi khusus, tapi semua ini masih baik-baik saja. Skenario terburuknya adalah Elf and Crown tidak ada di sini sama sekali, jadi mereka tidak akan dapat menemukannya tidak peduli seberapa keras mereka mencari. Kedua wanita itu cukup kuat. Mereka tetap dekat dengan tanah dan dengan hati-hati merasakan fluktuasi energi di setiap inci tanah, mencoba menemukan petunjuk tersembunyi. Namun, bahkan setelah mencari setengah cangkir teh, kedua wanita itu masih tidak dapat menemukannya. Mereka tahu betul apa arti waktu setengah cangkir teh bagi pembangkit tenaga listrik seperti Yuerong dan Raja Ular. Sudah cukup waktu untuk menghancurkan seluruh negara. Jika dia tidak menemukannya dengan cepat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Keduanya menemukan suatu wilayah dan berkumpul kembali, dan yang Meiren bertanya, bagaimana? Tidak ada sama sekali. Yao berkata sedikit cemas. Saya juga, si cantik yang mengerutkan kening dan mengertakkan gigi. Perluas area pencarian dan lanjutkan. MN. Yao mengangguk. Setelah itu, kedua wanita itu berpisah sekali lagi, semakin menjauh. Kedua wanita itu bergerak cepat. Saat ini, jarak antara keduanya sudah melebihi 60 ribu meter, dan masih meluas keluar. Sebelumnya mereka berdua telah mencari di area dengan diameter 50 ribu meter, dan kali ini mereka ingin mencari di area seluas 30 ribu meter. Dengan berlalunya setiap tarikan nafas, jarak antara kedua wanita itu semakin meningkat dengan cepat. Dengan sangat cepat, kedua wanita itu terpisah sejauh 80 ribu meter. Dan tepat pada saat ini, tubuh kedua wanita itu bergetar, dan mereka tiba-tiba mengangkat kepala untuk melihat keluar. Meskipun mereka tidak merasakan sesuatu yang aneh, mereka dapat dengan jelas merasakan tanah bergetar. Jelas sekali, ada sesuatu yang muncul di kejauhan. Tatapan kedua wanita itu berubah menjadi sangat serius. Akhirnya, setelah tiga tarikan nafas, tubuh yang sangat besar tiba-tiba menerobos indera kedua wanita itu, menyebabkan tubuh mereka gemetar. Ular Ular Yulautan Surgawi Hati kedua wanita itu menegang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya akan ada ular Yulautan Surgawi lainnya. Dari kelihatannya, ular Yulautan Langit yang menerobos masuk ke dalam kesadaran mereka memiliki aura yang sangat kuat, dan ia menyerbu ke arah mereka berdua dengan kecepatan yang sangat cepat. Pemikiran kedua wanita itu tidak salah. Ular Yulautan Langit di permukaan tidak semuanya, hanya separuhnya. Bagaimana mungkin ular Yulautan Langit yang diam-diam berkembang selama 5.000 tahun hanya memiliki jumlah sebesar ini? Alasan mengapa mereka melepaskan begitu banyak ular adalah untuk menguji apakah ada yang akan menyerang mereka. Raja Ular, dengan posisi penting, bersembunyi di bawah tanah. Demikian pula, dua bawahan Raja Ular yang paling cakep juga bersembunyi di bawah tanah. Mereka adalah dua ular raksasa yang menerobos indera si cantik Yao dan si cantik Yang. Kedua ular raksasa ini adalah pembantu terpercaya Raja Ular, dan bertugas menjaga Mahkota Peri untuk Raja Ular. Meskipun Raja Ular telah pergi, kedua ular raksasa ini tidak pergi, dan dengan cepat terbang dari jauh untuk melindungi Mahkota Elf. Hati si cantik Yao dan si cantik Yang tenggelam, dan kedua wanita itu segera mundur dan segera berkumpul. Bagaimanapun juga, pengalaman beauty yang lebih dalam. Di saat seperti ini, mereka paling takut akan perselisihan. Yao juga bersedia mendengarkan pengaturan si cantik Yang, dan dengan cepat bertanya, apa yang harus kita lakukan. Mata indah si cantik Yang bergetar. Dia bisa merasakan kekuatan kedua ular raksasa ini. Kekuatan mereka pasti berada di puncak peringkat kedelapan, jauh melebihi mereka berdua. Namun, karena semuanya sudah mencapai titik ini, mereka benar-benar tidak mau menyerah begitu saja. Kesempatan bagus hanya akan datang sekali. Lain kali, lupakan apakah Raja Ular akan terpesona atau tidak, kemungkinan besar dia akan bersembunyi lagi dan tidak pernah ditemukan lagi. Bertarung. Si cantik yang mengertakkan giginya, dan segera berkata, dalam waktu setengah cangkir teh, jika kita tidak bisa menang melawan kedua ular ini, kita akan pergi. Baiklah. Yao mengangguk. Dia berdiri saling membelakangi dengan si cantik Yang, dan memandangi dua ular raksasa di kiri dan kanan. Ini adalah pertama kalinya dia bekerja sama dengan Beauty Yang dalam pertempuran. Kekuatan mereka setara, jadi mereka tidak yakin seberapa efektifnya. Dibandingkan dengan kedua wanita itu, kedua ular Yulautan Langit telah bekerja sama selama lebih dari seribu tahun. Mereka bahkan tidak perlu bertukar pandang satu sama lain, dan memiliki kepercayaan mutlak serta pemahaman diam-diam. Ketika kedua ular raksasa itu berada dua ribu kaki dari kedua wanita itu, mereka membuka mulut besar mereka yang berdarah. Ular raksasa di utara memuntahkan api, sedangkan ular raksasa di selatan memuntahkan petir, menyerang kedua wanita dengan liar. Dua kekuatan paling kejam itu langsung membuat kedua wanita itu merasakan tekanan yang sangat besar. Si cantik yang segera menamparkan telapak tangannya, dan cahaya ungu tua bersinar terang. Rantai ungu melayang jiwa yang panjangnya tiga ribu kaki berputar menjadi bola besar, melindungi keduanya di dalamnya. Itu langsung bertabrakan dengan dua kekuatan di kiri dan kanan. Gemuruh. Di bawah suara keras, tubuh si cantik yang langsung bergetar. Kekuatannya sudah jauh berbeda dengan ular raksasa, apalagi menghadapi dua ular sekaligus. Namun, saat kecantikan yang hampir tidak bisa bertahan, sebuah telapak tangan dengan ringan tercetak di punggungnya. Dalam namaku, aku melimpahkan berkah. Suara Yao terdengar lembut di belakang si cantik yang. Mata si cantik yang langsung bergetar, dan mata indahnya melebar. Dia merasakan perubahan pada tubuhnya dengan tidak percaya. Dia merasakan kekuatan di tubuhnya berlipat ganda secara instan. Pada saat yang sama, ada perasaan yang tak ada habisnya, seolah-olah dia sedang berdiri di tengah energi langit dan bumi, dan kekuatannya tidak ada habisnya. Ini, kekuatan macam apa ini? Bahkan kekuatan terkuat dalam waktu singkat tidak bisa melebihi 40%. Di bawah kekuatan berkah ini, peningkatannya mungkin bahkan lebih besar daripada alam dewa iblis Luan. Pada saat ini, si cantik yang hendak mengaktifkan mata merahnya untuk memasuki alam dewa iblis lagi, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa alam dewa iblis di tubuhnya telah ditekan, dan dia tidak dapat mengaktifkannya. Namun, situasinya mendesak, dan kecantikan yang tidak punya waktu untuk menanyakan hal ini. Dengan peningkatan kekuatan yang begitu kuat, kecantikan yang secara alami berusaha sekuat tenaga. Gemuruh. Sebuah ledakan besar terjadi, dan kekuatan mengerikan itu langsung meledakan lubang besar di tanah dan di atasnya. Bahkan jalan yang menghubungkan bagian atas dan tanah hampir ditembus, dan lubangnya menjadi semakin besar. Pada saat ini, tubuh si cantik yang memancarkan cahaya tujuh warna. Meskipun tidak secerah milik Yao, itu sebanding dengan cahaya ungu miliknya. Yao melambaikan tangan kirinya, dan staf mantra abadi langsung muncul di tangannya. Si cantik yang menoleh ke arah Yao, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, saya akan menjadi penyerang utama, Anda berkoordinasi dari jauh. Yao mengangguk, tidak diragukan lagi ini adalah cara terbaik untuk bertarung. Pada saat berikutnya, sosok si cantik yang melesat keluar, dan langsung menyerang ular raksasa itu. 1524. Di dalam ruang bawah tanah, sosok si cantik yang melesat keluar, langsung menuju ular raksasa di utara. Saat dia menyerang, dia melontarkan pukulan dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, tinju ungu raksasa yang terbentuk dari rantai ungu pemandu jiwa langsung menuju ke ular raksasa itu. Tinju ini lebarnya lebih dari 10 ribu kaki, cukup untuk menutupi tubuh ular raksasa itu. Ular raksasa itu merasakan bahaya saat melihat pemandangan ini. Ia tidak ingin menghadapinya secara langsung, jadi ia segera memindahkan tubuh besarnya ke samping. Pada saat yang sama, ia membuka mulutnya yang berdarah lagi dan mengeluarkan api besar, bertabrakan dengan tangan ungu dan mengirimkannya terbang ke samping. Ledakan. Tinju ungu besar menghantam tanah jauh di atas, langsung menciptakan lubang besar, menembus seluruhnya. Di sisi lain, ketika ular raksasa itu melihat seseorang bergegas menuju temannya, ia langsung menyerang ke depan dengan kecepatan penuh, langsung menuju ke arah Yao. Tubuhnya yang besar dan tubuh mungil Yao sangat kontras seperti langit dan bumi. Tubuh Yao sangat kecil, tapi kekuatannya sangat besar. Saat ular raksasa itu menyerang ke depan, Yao segera melambaikan tongkat di tangan kirinya. Seketika, empat lampu berwarna pelangi menyala, membentuk empat telapak tangan besar berwarna pelangi. Dua kepalan tangan, dan dua pukulan serta dua telapak tangan menyerang tubuh ular raksasa itu dari arah berbeda. Jika Luan bisa melihat pemandangan ini, dia pasti akan sangat terkejut. Yao menggunakan teknik penangkapan naga, dan ada empat di antaranya. Setiap telapak tangan lebarnya lebih dari 10 ribu kaki, cukup untuk menangkap ular raksasa itu sepenuhnya. Menggunakan teknik penangkapan naga untuk menangkap ular hanya membuang-buang bakat. Namun, ular yu biru langit ini adalah ular tertinggi, dan itu bukan hanya untuk pertunjukan. Meskipun ia merasakan tekanan yang sangat besar dari cahaya berwarna pelangi, ia jauh lebih kuat dari Yao dalam hal kekuatan aslinya. Teknik pemberkahan tidak dapat digunakan pada dirinya sendiri, sehingga kekuatan Yao tidak meningkat. Itu hanya setara dengan guru surgawi tingkat 8 tahap awal. Ular raksasa itu meraung, dan seketika, gelombang besar petir menyapu, menyelimuti seluruh ruang bawah tanah, langsung menuju keempat telapak tangan berwarna pelangi. Ledakan Di bawah serangan langsung, keempat teknik penangkapan naga tersebar dengan paksa, tetapi pada saat yang sama, sebuah lubang besar tercipta di gelombang petir. Untuk bisa bertarung melawan puncak level 8 dengan kekuatan level 8 tahap awal, itu sudah cukup untuk membuktikan keunggulan Yao dalam atribut. Saat ini, si cantik yang sudah berada 10 ribu kaki jauhnya dari ular raksasa itu. Dalam radius 3000 meter, jika seseorang tidak dapat mengelak tepat waktu, mereka akan terluka parah. Kelebihan manusia adalah ukurannya yang kecil dan luas permukaannya yang kecil. Ini adalah keunggulan unik yang dimiliki manusia. Jika dia ingin menimbulkan kerusakan efektif pada kecantikan yang, dia harus mencapai target. Namun, kemampuan menghindar si cantik yang sangat kuat. Dalam sekejap, dua rantai ungu pemandu jiwa mencengkeram tubuh ular raksasa utara, dan kekuatan penekan menyebar dengan gila-gilaan ke seluruh tubuh ular raksasa itu. Namun, kekuatan ular raksasa itu masih sangat kuat. Sebagai ular tertinggi, mereka setara dengan ras tertinggi umat manusia. Perlawanan mereka terhadap penindasan sangat besar. Bagaimanapun, atribut rantai ungu pemandu jiwa tidak dapat dibandingkan dengan kiabadi tertinggi. Ular raksasa itu mencoba melawan, tetapi ia segera menunjukkan tanda-tanda akan melepaskan diri. Si cantik yang mengerutkan alisnya dan mendekat. Pada saat ini, dia merasakan aura yang sangat besar datang dari belakangnya. Dia segera menoleh untuk melihat, dan menemukan bahwa ular Yu Azure Surgawi di selatan sudah berada dalam jarak 3.000 kaki darinya. Sambil menekan ular raksasa utara dengan seluruh kekuatannya, si cantik yang dengan paksa menarik tangannya dan segera melemparkannya ke ular raksasa selatan di belakangnya. Dalam sekejap, beberapa rantai ungu tebal yang memimpin jiwa dengan paku tajam ditembakkan ke arah ular raksasa itu, seolah-olah mereka akan memakukan tubuhnya. Ular raksasa itu tentu saja tidak akan tertipu oleh hal ini. Dengan mengayunkan ekornya, ia langsung membuat semua rantai ungu pemimpin jiwa terbang, dan terus menyerang ke arah kedua wanita itu. Karena serangan si cantik yang, ular raksasa utara segera melepaskan diri dan menyerang kedua wanita itu. Pada saat ini, tongkat abadi Yau bersinar terang dengan cahaya berwarna pelangi. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi dan berteriak, teknik penerangan matahari. Dalam sekejap, cahaya yang begitu menyelaukan sehingga kedua ular yu biru langit surgawi harus menutup mata mereka menyebar dari tongkat abadi, menyelimuti area seluas beberapa ribu kaki. Di bawah cahaya, semua zat jahat dibasmi sepenuhnya. Ular azure yu surgawi memiliki sejumlah besar racun di tubuh mereka. Ketika racun ini ditekan, itu juga menyebabkan kekuatan kedua ular azure yu surgawi berkurang drastis. Namun, Yau tidak berhenti sampai di situ. Setelah teknik penerangan matahari terbentuk, tidak perlu dikendalikan dan masih dapat dipertahankan untuk jangka waktu tertentu. Dia segera mengayunkan tongkat abadinya dan berteriak, teknik pengikat surga. Dalam sekejap, aliran cahaya berwarna pelangi yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan mengalir menuju kedua ular itu. Di bawah tekanan teknik penerangan matahari dan aliran cahaya berwarna pelangi, kedua ular yu biru langit tidak punya waktu untuk menghindar. Mereka langsung terikat oleh teknik pengikat surga dan tidak dapat melarikan diri. Kakak yang, Yau dengan cepat berkata, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Si cantik yang tidak berkata apa-apa saat mendengar ini. Sosoknya segera keluar. Tidak hanya itu, pedang panjang tiba-tiba muncul di tangan kanan Yang Meiren. Pedang panjang ini sangat tajam. Yang Meiren memegangnya dengan kedua tangan. Ketika dia berada lima ribu kaki jauhnya dari ular Tian Changyu, dia dengan kejam menebasnya. Bagi seseorang dengan kekuatan si cantik Yang, pedang ini tidak akan melemah sedikitpun karena jaraknya. Energi pedang ungu yang menakutkan ditembakkan, langsung menuju ke tubuh ular Azureyu Surgawi. Seperti kata pepatah, pukullah tujuh inci di bawah kepala ular. Ini karena ular hanya bisa merangkak di tanah dan perlu meminjam kekuatan dari tanah. Hal ini membuat tujuh inci menjadi yang paling sulit untuk dipertahankan. Namun, ini bukan masalah bagi Celestial Azureyu Snake yang bisa terbang. Ia segera membalikkan tubuhnya ke udara. Meskipun ia terikat oleh teknik pengikat surga, ia menggunakan kekuatannya sendiri untuk memutar tubuhnya secara paksa. Di saat yang sama, ia membuka mulutnya yang berdarah dan melepaskan sambaran petir yang mengerikan. Gemuruh Energi petir dan pedang bertabrakan, saling menghancurkan. Namun tiba-tiba, sesosok tubuh keluar dari ledakan. Itu adalah si cantik Yang. Dia tahu energi pedang sebelumnya tidak akan efektif. Tanpa penundaan, dia dengan cepat tiba 3.000 kaki dari ular Yubiru Langit. Panjang tubuh Celestial Azureyu Snake lebih dari 15.000 kaki. 3.000 kaki sangat, sangat dekat. Ular Azureyu Surgawi merasa khawatir. Sudah terlambat untuk menyerang sekarang. Ia harus melepaskan diri dari teknik pengikatan surga. Seperti kata pepatah, anjing yang terpojok akan melompati tembok. Saat menghadapi bahaya, kekuatan ledakannya tidak terbayangkan, terutama jika ia adalah binatang buas yang eksotis. Dalam ketakutannya, ular Yubiru Langit memaksa aliran cahaya berwarna pelangi mundur seribu kaki dan bergegas keluar dari penindasan teknik pengikat surga. Namun, sudah terlambat. Jika si cantik Yang bisa membiarkan ular Yubiru Langit Surgawi melarikan diri dari jarak 3.000 kaki, maka dia bukanlah si cantik Yang. Rantai ungu pemandu jiwa terbang keluar dan langsung meraih tubuh ular Azureyu Surgawi. Ia langsung menangkap ular Yubiru Langit Surgawi, tidak membiarkannya melarikan diri. Melihat ini, mata Yao bergetar. Dia tahu bahwa kecantikan yang tidak lagi membutuhkan bantuannya. Dia segera berhenti menyerang ular Yubiru Langit di selatan dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan ular Yubiru Langit di utara. Si cantik Yang, yang telah meraih ular Yubiru Langit Surgawi, melesat ke arahnya. Sarung tangan dan cahaya ungu pedang Master Sekte itu begitu pekat hingga hampir padat. Itu benar-benar berkumpul di sekitar tubuh si cantik Yang dan bergegas menuju tubuh ular Azureyu Surgawi. Bang! Di kejauhan, tubuh Yao bergetar. Lalu, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Kesuksesan! Kecantikan yang langsung menembus tubuh ular Azureyu Surgawi dan bergegas keluar dari sisi lain. Dan di tengah tubuh ular Yubiru Langit, si cantik yang dengan paksa menciptakan lubang besar. Lebarnya seribu kaki, hampir mematakan ular Azureyu Surgawi menjadi dua. Ular Yubiru Langit Selatan langsung mengeluarkan seteguk besar darah. Auranya jelas melemah, tapi meski begitu, dia tidak mati. Tubuh Celestial Azureyu Senake sangat panjang sehingga meskipun kehilangan sebagian tubuhnya, ia masih bisa hidup, apalagi hanya kehilangan lubang. Selama si cantik yang tidak memukul kepala ular atau menemukan jantung ular, ular Yubiru Langit pasti tidak akan mati. Tapi ular raksasa yang terluka jelas merupakan hal yang baik bagi Yao dan si cantik yang. Itu juga memberi kedua wanita itu harapan untuk mengalahkan ular raksasa itu. Si cantik yang, yang masih sangat dekat dengan ular Yubiru Langit Selatan, bersiap untuk menyerang lagi. Dia menggunakan metode yang sama untuk menembus tubuh Celestial Azureyu Senake. Letak jantung ular Yubiru Langit jelas berbeda dari ular biasa, namun si cantik yang tidak percaya bahwa keberuntungan ular raksasa itu akan begitu baik sehingga bisa menghindari serangannya yang berulang-ulang. Dalam sekejap, si cantik yang mengangkat pedangnya dan menyerang ular Yubiru Langit Surgawi lagi. Namun saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Ekor dan kepala Celestial Azureyu Senake tiba-tiba meringkuk. Meskipun ia tidak dapat mencegah tubuhnya diserang lagi, ia ingin menjatuhkan si cantik yang dengan mengorbankan lukanya. Ekor ular menghalangi jalan mundur si cantik yang, dan kepala ular itu langsung menuju ke tubuh si cantik yang. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menunggu kedatangan si cantik yang. Untuk sesaat, kecantikan yang berada dalam dilema. Dia tidak bisa melawan, tapi dia juga tidak bisa tidak melawan. Tapi si cantik yang tidak ragu-ragu. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan menyerang tubuh ular Azureyu Surgawi seperti pelangi. Gemuruh. Tanpa ragu, si cantik yang sekali lagi menembus ular Yubiru Langit, menciptakan lubang selebar seribu kaki. 1525 Menembus tubuh ular itu sekali lagi, ular Yubiru Langit Surgawi memuntahkan setegup darah lagi, langsung menuju si cantik yang. Ular Azureyu Surgawi adalah makhluk berbisa. Itu tidak seperti ular berbisa-biasa yang hanya taring dan kelengjar racunnya saja yang berbisa. Setiap bagian tubuhnya beracun, termasuk daging dan darahnya. Toksisitas darahnya berada di urutan kedua setelah racun ditarinya, dan sangat kuat. Si cantik yang merasakan aura darah yang menakutkan dan segera menggunakan teknik rahasia. Pas Pemandu Jiwa Dalam sekejap, rantai ungu Pemandu Jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya, membentuk sangkar besar. Dia berhasil memblokir darah tepat pada waktunya. Bang! Darah beracun menghantam Sol Gaider Pas, langsung menelan semuanya. Meskipun darah beracun itu tidak mampu menembus jalur Pemandu Jiwa, yang mengejutkan si cantik yang adalah rantai Pemandu Jiwa yang ternoda oleh darah beracun dengan cepat terkorosi, mengeluarkan suara gemerisik yang sangat besar. Itu akan mencair. Kemudian, ledakan. Mulut ular besar itu langsung menembus Sol Gaider Pas. Sol Gaider Pas yang sudah terkorosi tidak bisa menahan serangan ular peringkat delapan puncak. Mulut ular besar itu masih tidak berhenti, langsung menyelimuti tubuh si cantik yang di dalamnya, lalu dengan cepat menutup mulutnya. Meskipun kecantikan yang memiliki peralatan pertahanan kelas delapan di tubuhnya yang dapat menahan serangan ini, begitu dia tertelan ke dalam mulut berdarah, sama sekali tidak diketahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Terlebih lagi, kecantikan yang sudah merasakan tekanan yang sangat besar. Dia segera menebak bahwa tubuh ular Yubiru Langit ini memiliki formasi bawaan yang kuat. Setelah tertelan ke dalam perutnya, dia tidak bisa begitu saja menyerang organnya, dan malah akan ditekan sampai mati oleh formasi ini. Dia harus keluar. Si cantik yang segera bergegas keluar, namun ular Yubiru Langit ini telah bertarung hingga ada dua lubang berdarah di tubuhnya. Bagaimana bisa membiarkan si cantik yang pergi begitu saja? Kecepatan menutup mulutnya sangat cepat, hampir menutup saat si cantik yang hendak bergerak. Tepat pada saat ini. Bang! Telapak tangan berwarna pelangi langsung menembus mulut ular besar itu, meninggalkan celah terakhir di mulutnya yang berdarah. Si cantik yang, yang awalnya putus asa, sangat gembira. Dia segera terbang dengan kecepatan penuh, sosoknya meledak keluar dari celah telapak tangan berwarna pelangi. Namun, ketika dia muncul dari mulut ular dengan gembira karena bisa melarikan diri, dia melihat pemandangan di depannya dan langsung terpana. Karena dia dengan paksa menggunakan teknik penangkapan naga untuk menciptakan ruang bagi yang si cantik untuk melarikan diri, Yao tidak punya pilihan selain mengalihkan perhatiannya, yang secara langsung mengurangi tekanan pada ular raksasa lainnya. Sudah sangat sulit baginya untuk menekan ular Yubiru Langit Surgawi. Seperti kata pepatah, kekalahan itu seperti tanah longsor. Ular Yubiru Langit segera meraung dan keluar dari penindasan. Menggunakan seluruh kekuatannya, ia menghantam Yao dengan keras. Untuk mempertahankan teknik penangkapan naga, Yao tidak dapat melarikan diri dengan kecepatan penuh, dan kecepatannya tidak secepat ular Azure Yu Surgawi. Dalam sekejap, ular Yubiru Langit Surgawi menyusulnya dan menghantam tubuhnya. Bang! Sosok Yao langsung terbang. Mata si cantik yang hampir keluar dari rongganya ketika dia melihat ini. Sosok kekerasannya melesat keluar, dan cahaya ungu melintas dalam sekejap. Dia dengan cepat terbang ke arah yang berlawanan. Bang! Si cantik yang bergegas ke punggung Yao dan menariknya ke pelukannya, menghentikannya. Yang membuatnya menghela nafas lega adalah Yao tidak terluka, karena Yao memiliki alat pelindung otomatis. Itu adalah hadiah yang diberikan Luan kepada Putri Yan Yi ketika dia menyembuhkan lautan kesadarannya, rantai hati bintang bulan. Gelang cantik Yao bersinar. Gelang ini mampu memblokir serangan guru Surgawi tingkat 8, termasuk serangan Indra Ketuhanan. Itu sangat kuat. Kedua wanita itu melihat yang lain baik-baik saja dan santai. Kedua wanita itu sudah lama tidak memiliki rahasia di antara mereka. Mungkin dulu mereka tidak sedekat itu, tapi sejak mereka menjadi istri Luan, mereka sedekat saudara perempuan. Ular ini seharusnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Si cantik yang dengan cepat melihat ke arah ular Azureyu Surgawi yang terluka parah. Kedua lukanya terus mengeluarkan darah. Jika tidak segera istirahat dan sembuh, serta terus berjuang, ia akan terseret hingga mati. Kerjasama kedua wanita ini efektif, yang memberi mereka rasa percaya diri. Namun, Celestial Azureyu Surgawi yang terluka parah tidak pergi. Sebagai bawahan setia raja ular, mereka harus melindungi tempat ini. Mereka tidak bisa mundur satu langkah pun. Dengan demikian, Celestial Azureyu Surgawi yang terluka parah sekali lagi membuka mulutnya yang berdarah. Kekuatan petir melonjak dengan liar, membentuk pilar petir besar dengan diameter 300 meter yang menyapu keduanya. Keduanya secara alami tidak akan menerima serangan balik dari ular yu biru langit yang berada di ujung talinya. Mereka langsung menghindar ke satu arah. Pilar petir menyapu ke kanan mereka. Keduanya tidak ingin berpisah. Pengalaman mereka sebelumnya memberitahu mereka bahwa jika mereka bekerja sama, peluang mereka untuk menang akan lebih besar. Namun, keduanya tidak bisa menundanya. Jika ini adalah pertarungan normal, keduanya pasti bisa menundanya sampai Celestial Azureyu Surgawi yang terluka parah tidak bisa lagi bertarung. Dengan cara ini, mereka bisa bertarung dua lawan satu. Tidak diragukan lagi ini adalah pilihan terbaik. Namun, pertarungan Yuerong dengan Raja Ular Langit Azureyu juga sedang berlangsung. Mereka tidak mengetahui situasi di sana. Jika Yuerong kalah, atau jika dia tidak mampu membatasi pergerakan ular yu biru langit, dan Raja Ular kembali, mereka semua akan mati. Aku akan pergi. Mata sedingin S-Beauty yang bergetar. Tanpa menoleh, dia berkata pada Yao, bekerja sama. MN. Yao dengan paksa mengangguk. Sosok si cantik yang segera melesat keluar, langsung menuju ke arah ular Azureyu Surgawi yang terluka parah. Justru karena dia tidak bisa berlarut-larut, maka dia memutuskan untuk membunuh orang yang terluka parah terlebih dahulu. Dengan cara ini, dia bisa fokus menangani yang lain. Namun, kedua ular yu biru langit itu tidak bodoh. Mereka dengan jelas mengetahui niat si cantik yang celestial Azureyu S-Nake yang terluka parah tidak terus bertarung. Ia dengan cepat menggerakkan tubuh besarnya membentuk lingkaran, dengan cepat mendekat ke temannya. Rekannya juga sama. Dua ular Azureyu Surgawi yang sangat besar dengan cepat mendekat. Begitu kedua ular itu benar-benar bertemu, itu akan merepotkan. Di langit, mata Yao terfokus. Dia segera mengangkat staf keabadiannya dan berteriak, gerbang abadi langit dan bumi. Dalam sekejap, cahaya berwarna pelangi benar-benar menelan penglihatan kedua ular yu biru langit dan yang kecantikan, menyebabkan mereka kehilangan seluruh penglihatannya. Namun, kedua ular yu langit biru terus bergerak maju. Mereka tahu di mana orang lain berada, dan tidak akan kehilangan penglihatan hanya karena kehilangan penglihatan. Namun, bang, gemuruh. Kedua ular Azureyu Surgawi dengan paksa bertabrakan dengan sesuatu, menyebabkan suara yang sangat besar. Segera setelah itu, suara gerbang abadi langit dan bumi muncul. Dua suara besar itu menyatu, menyebabkan seluruh ruang bawah tanah hampir hancur. Hilangnya penglihatan sementara dengan cepat pulih. Ketika si cantik yang melihat pemandangan di depannya, tubuhnya bergetar hebat. Kemudian, dia dengan cepat menyerang Celestial Azureyu Snake yang terluka parah. Di antara dua ular yu biru langit, sebuah dinding besar berwarna pelangi muncul. Tembok itu tingginya seribu kaki, panjangnya dua ribu kaki, dan tebalnya empat ribu kaki. Itu benar-benar memisahkan kedua ular itu. Yao, yang mengendalikan gerbang abadi langit dan bumi, memegang staf abadi di tangannya. Cahaya berwarna pelangi di sekujur tubuhnya sangat terang. Pada saat yang sama, kekuatan ilahi dari kehampaan menjadi lebih jelas. Kekuatan gerbang abadi langit dan bumi telah melampaui kekuatan yang seharusnya dia gunakan. Kepala Celestial Azureyu Snake yang terluka parah sangat kesakitan dan pusing karena tabrakan yang tiba-tiba. Namun, dapat dirasakan bahwa si cantik yang sedang menuju ke arah itu. Secara naluriya ia mengangkat ekornya untuk menghalangi gerak maju si cantik yang Sekalipun ekornya terluka, tidak berakibat fatal. Namun, mata si cantik yang berubah menjadi serius. Dengan cara ini, hati ular Azureyu Surgawi ini tidak berada di paru kedua tubuh ular itu. Dia dengan cepat bergegas ke depan Celestial Azureyu Snake dan membanting telapak tangannya ke depan. Dia berteriak, benteng penindas surga. Gemuruh. Cahaya ungu di depannya bersinar terang. Dalam sekejap, rantai pengungkit jiwa yang tak terhitung jumlahnya dengan ketebalan 4.000 kaki muncul dan mengikat ular Azureyu Surgawi yang terluka parah. Rantai itu saling terkait satu sama lain dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Celestial Azureyu Snake yang terluka parah juga merasakan bahayanya dan dengan cepat memutar tubuhnya dalam upaya untuk membebaskan diri. Pada saat yang sama, ia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit rantainya. Jika dalam kondisi prima, ia mungkin bisa membebaskan diri. Tapi sekarang dia terluka parah, tidak mungkin dia bisa lepas dalam waktu singkat. Jika tidak, rantai ungu pengungkit jiwa tidak akan layak disebut sebagai roda takdir tingkat atas. Kamu. Beauty yang telah berhasil mencapai tubuh Celestial Azureyu Snake. Dengan ketangguhan dan pertahanan kepala ular itu, dia mungkin tidak bisa membunuhnya dalam satu serangan. Cara terbaik untuk membunuhnya dalam satu serangan adalah dengan menyerang jantung ular. Hati ular itu sulit ditemukan, tetapi si cantik yang merasa telah menemukannya. Kedua bagian tubuh ular itu berada sangat dekat dengan kepala ular. Tidak termasuk dua bagian dan bagian yang terluka parah, dia merasakan gerakan di permukaan tubuh ular itu. Hanya bagian ini yang mengalami sedikit gerakan, yang jelas merupakan tempat jantung ular itu berada. Meski tidak ada di sini, ia sangat dekat dengan kepala ular. Setelah pecah dan darah mengalir keluar, itu akan menyebabkan kematiannya. Karena itu, si cantik yang mengayunkan pedangnya lagi tanpa ragu-ragu dan menikam ular Azureyu Surgawi yang tidak bisa bergerak. Sinar ungu melintas dan langsung menuju ke bagian tubuh celestial Azureyu Snake. Zizi 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 Kedua ular Chang Yu Surgawi berteriak ketakutan. Suara ini tidak bisa dipalsukan. Si cantik yang, yang maju ke depan, tahu bahwa dia benar. Bang! Sinar ungu menembus tubuh celestial Azureyu Snake dan pada saat yang sama, menembus jantung raksasanya. 1526 Darah berceceran deras, seperti sungai yang menerobos bendungan, meledak di udara. Jantungnya hancur dan darah menyembur keluar seperti ledakan. Mata ular Tian Chang Yu yang terluka parah melebar saat ia menatap jantungnya dengan tidak percaya. Ini sudah berakhir. Ini benar-benar sudah berakhir. Tapi, biarpun dia mati, dia tidak akan membiarkan kedua manusia ini pergi begitu saja. Ular Tian Chang Yu yang terluka parah mengeluarkan raungan keras dan dengan paksa memutuskan hubungan antara kepala dan tubuhnya. Kepala ular yang tidak terikat oleh Heaven Suppression Fortress segera mengejar Yang Meiren, berniat memberikan pukulan fatal pada manusia. Si cantik yang segera merasakan hal ini dan ketika dia berbalik, dia merasa merinding. Dia masih tidak bisa menarik kembali serangannya dan dia tidak punya waktu untuk membela diri. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga dia tidak bisa membantu ular Tian Chang Yu lainnya saat dia menjaga gerbang langit dan bumi. Tapi si cantik yang masih memiliki baju besi kelas delapan. Dia segera mengambil inisiatif untuk menuangkan kekuatannya ke dalam perlengkapan pertahanannya. Segera, kalungnya bersinar terang, membentuk bola biru transparan besar dengan diameter 300 meter. Itu menyelimuti Yang Meiren di dalamnya. Kekuatannya begitu besar sehingga pasti bisa menahan serangan habis-habisan dari guru surgawi tingkat delapan. Namun, serangan terakhir yang melukai para ular Tian Chang Yu dan kekuatan mengerikan dari monster tingkat atas bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dipertahankan. Mulut besar itu terbuka, memperlihatkan taring tajam yang bersinar dengan darah, menunjukkan ketajamannya. Ular Tian Chang Yu menutup mulutnya dan gigitannya yang kuat langsung menuju ke bola bercahaya itu. Taringnya terlalu kuat dan dalam sekejap, kedua taringnya menembus permukaan armor dan langsung menuju kecantikan Yang. Tidak hanya itu, dari celah di ujung taringnya, racun yang mengerikan keluar dan langsung menuju ke si cantik Yang. Beauty yang panik dan segera menggunakan Sol Guile Stage untuk melindungi dirinya sambil mengendalikan kecepatannya untuk menghindar. Untungnya, baju besi kelas delapan sangat mengurangi kecepatan taringnya dan si cantik yang cukup beruntung bisa lolos dari taringnya, tetapi dia terkena racunnya. Racun di taringnya adalah kekuatan paling menakutkan dari ular Tian Chang Yu. Rantai ungu tipuan jiwa meleleh dengan cepat dan bahkan lebih mengerikan daripada saat bersentuhan dengan darah ular Tian Chang Yu. Si cantik yang harus terus melepaskan rantai ungu tipuan jiwa untuk mengisi kembali racunnya dan dengan dukungan rantai ungu, dia dengan cepat berbalik dan terbang kembali. Untungnya, rantai ungu pemimpin jiwa adalah roda takdir tingkat atas. Seorang guru surgawi tipe logam biasa akan terbunuh oleh racun itu. Dalam proses terbang, Yang Meiren melepaskan semua rantai ungu talang jiwa di tubuhnya dan melemparkannya ke samping. Racun pada mereka juga telah hilang seluruhnya, dan dengan sangat cepat, dia kembali ke sisi Yao. Gemuruh. Kepala dan tubuh ular raksasa itu terjatuh dari rantai Heaven Suppressing Fortress, menyebabkan ledakan keras. Pada saat yang sama, cahaya gerbang abadi langit dan bumi berangsur-angsur menghilang. Yao perlahan-lahan meletakkan staff sihir abadi dan hanya bisa sedikit terengah-engah. Bahkan dengan dukungan dari staff abadi, dia masih merasa lelah, apalagi kecantikan Yang. Pada saat ini, napas Yang Meiren sangat jelas, dadanya naik turun. Pertarungan dengan Celestial Azure Yusnake terlalu intens, melelahkan dan melelahkan, dan sangat mudah melelahkan. Namun, pertarungan belum berakhir. Hanya ada satu ular Chang Yu Surgawi yang tersisa. Kedua wanita itu memandang ular Chang Yu Surgawi lainnya. Ular ini jelas sangat marah setelah melihat temannya terbunuh. Ia menatap kedua wanita itu dengan marah tanpa rasa takut. Ia tidak akan meninggalkan tempat ini. Entah itu untuk raja ular atau rekannya, dia tidak akan mundur. Ular Chang Yu Surgawi ini menjerit dengan marah dan dengan sapuan ekornya, kekuatan dahsyat itu menghancurkan semua rantai di dalam benteng. Hati kedua wanita itu berdegup kencang saat melihat hal ini, namun mereka benar-benar tidak boleh ragu, apalagi beristirahat, karena mereka benar-benar tidak mampu membuang waktu lagi. Melanjutkan, si cantik yang menarik napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menstabilkan pernapasannya. Ayo kita akhiri ini dengan cepat. Dengan itu, si cantik yang berlari keluar lagi, tapi kali ini, Yao tidak diam di tempat untuk berkoordinasi dengannya. Sebaliknya, dia lari keluar juga. Dengan hanya tersisa satu ular Chang Yu Surgawi, Yao tidak perlu mengkhawatirkan kedua belah pihak, dan dia dapat melakukan lebih banyak hal. Kedua wanita itu bergandengan tangan dan menyerang ular Chang Yu Surgawi, siap untuk membunuh ular terakhir bersama-sama. Namun pada saat itulah sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ular Chang Yu Surgawi ini tidak melakukan serangan langsung, tetapi berbalik dan lari. Adegan ini mengejutkan kedua wanita tersebut, namun ular Chang Yu Surgawi ini tidak benar-benar melarikan diri, ia berlari di sekitar area tengah. Kedua wanita itu adalah orang-orang pintar, dan mereka segera menyadari sesuatu. Ada sebuah arrai di sini. Pasti ada sejumlah besar arrai di sini, dan ular Chang Yu Surgawi ini sedang mengaktifkannya. Inilah satu-satunya alasan mengapa ular Chang Yu Surgawi yang marah melakukan ini. Meskipun mereka tidak tahu untuk apa susunan itu, mereka harus menghentikannya bagaimanapun caranya. Dalam sekejap, Yao dan si cantik yang mengejar ular Chang Yu Surgawi dan memblokirnya dari kiri dan kanan. Mereka tidak perlu berkomunikasi sama sekali, karena mereka memiliki pemahaman yang diam-diam. Si cantik yang lebih cepat, dan dia berada di lingkaran dalam, sedangkan Yao berada di lingkaran luar. Mereka hanya perlu menghentikan ular Chang Yu Surgawi ini. Apapun yang terjadi, mereka tidak bisa membiarkan ular ini terus berlari. Si cantik yang menyerang dengan telapak tangannya, dan rantai ungu pemandu jiwa langsung terlontar. Tebalnya 300 meter, dan menembak langsung ke arah ular Chang Yu Surgawi. Agar rantai ungu pemandu jiwa bisa mengejar lawan lebih cepat, si cantik yang hanya bisa memilih untuk mengirimkan satu. Tetapi bahkan jika si cantik yang meramalkan jalur ular Chang Yu Surgawi, itu tetaplah seekor ular. Ia sangat gesit, dan ia langsung memutar tubuhnya dan terjun keluar dari rantai ungu pemandu jiwa. Kecantikan yang mengerutkan kening. Jika mereka mengejar dalam lingkaran seperti ini, kecepatan mereka pasti tidak sebanding dengan ular Chang Yu Surgawi pada puncaknya. Jika ular ini benar-benar mencoba menggambar lingkaran, maka mereka hanya perlu memblokir sebagian saja di manapun itu. Si cantik yang segera berbalik dan terbang ke arah lain. Itu adalah ujung lain dari lingkaran itu. Si cantik yang berjalan dalam garis lurus. Jika ular Chang Yu Surgawi ini berputar-putar, dia pasti bisa menghalangi jalannya. Sosot kecantikan yang muncul, Yao secara alami memahami niat si cantik yang, tetapi dia tidak melanjutkan. Sebaliknya, dia mengejar ular Chang Yu Surgawi dengan sekuat tenaga. Kedua gadis itu bersiap untuk menjepit serangan. Ini adalah cara terbaik untuk menyerang ular Chang Yu Surgawi. Ular Chang Yu Surgawi ini tidak mengambil kesempatan untuk berhenti dan menyerang dari belakang. Sebaliknya, ia fokus pada pengisian daya ke depan. Rutenya memang berbentuk lingkaran besar, mengelilingi seluruh area pusat di mana raja ular berada. Kamu! Si cantik yang mengerutkan alisnya dan menyerang ke depan dengan kecepatan penuh. Pada saat yang sama, dia mengawasi pergerakan dan kecepatan ular Chang Yu Surgawi. Segalanya seperti yang dia pikirkan, dia pasti bisa memblokir jalur ular Chang Yu Surgawi dan bekerja sama dengan Yao untuk membentuk serangan menjepit. Dan memang itulah yang terjadi. Si cantik yang berhasil mengejar ular Chang Yu Surgawi. Pada saat ini, ular Chang Yu Surgawi masih agak jauh dari si cantik yang di belakang ular Chang Yu Surgawi adalah Yao, yang masih mengejarnya. Segalanya berjalan sesuai rencana si cantik yang namun, si cantik yang meremehkan keputus asaan ular Chang Yu Surgawi. Si cantik yang mengangkat lengannya dan bersiap menggunakan benteng penekan surga untuk menghentikan gerak maju ular Chang Yu Surgawi. Di saat yang sama, Yao juga menggunakan seni menangkap naga. Telapak tangan pelangi selebar 2000 kaki mengejar ular Chang Yu Surgawi, satu di depan dan satu lagi di belakang, mencoba menghentikan ular Chang Yu Surgawi. Tetapi, ular Chang Yu Surgawi yang mahir menggunakan api tiba-tiba meledak dengan api yang sangat besar. Seolah-olah ia membakar kekuatan hidupnya, ia dengan paksa melepaskan kekuatannya. Kecepatannya tiba-tiba meningkat dan melebihi ekspektasi kedua gadis itu. Di bawah kecepatan yang tak terbayangkan, tubuh ular Chang Yu Surgawi berubah menjadi garis lurus dan menyerang ke depan. Si cantik yang terkejut dan segera melepaskan benteng penekan surga. Rantai yang tak terhitung jumlahnya muncul dari langit dan tanah, mencoba menghentikan gerak maju ular Chang Yu Surgawi. Krong! Benteng penekan surga berhasil menangkap ular Chang Yu Surgawi, tapi, itu baru paruh kedua. Ular Chang Yu Surgawi yang mengamuk benar-benar merobek bagian kedua tubuhnya. Kekuatan dan kecepatannya tidak melambat sama sekali dan bagian depan tubuhnya menabrak si cantik yang yang baru saja melepaskan benteng penekan surga. Uh! Si cantik yang memuntahkan setegup darah. Bahkan dengan perlindungan armor kelas delapan, dia masih tidak mampu menahan dampak dari binatang buas yang membakar kekuatan hidupnya. Dengan rusaknya tubuh si cantik yang, seni menangkap naga di belakangnya tidak dapat mengejar kecepatan ular itu. Ular api itu terus melaju ke depan dan di bawah tatapan panik si cantik yang dan Yao, ular api itu akhirnya mencapai akhir. Ia berhasil menggambar lingkaran di tengah area tengah yang besar. Dalam sekejap, cahaya bersinar terang. Di dalam lingkaran, cahaya menakutkan langsung keluar dari tanah. Kekuatannya langsung menembus tanah dan melesat langsung ke langit. Itu seperti pilar yang menopang langit dan bumi. Itu juga menelan Yao dan Yang Meiren sepenuhnya. Satu juta kilometer jauhnya, tubuh Luan tiba-tiba bergetar. Matanya memerah saat dia tiba-tiba berbalik untuk melihat ke arah utara. Dia tahu, 1527. Benar, Luan tahu sesuatu telah terjadi. Ini bukanlah intuisi, tapi reaksi tulus dari perasaan ilahi. Si cantik yang telah mengorbankan indera keilahiannya kepadanya, dan dia memiliki bagian paling inti dari asal mula indera ketuhanan si cantik yang. Begitu indera ilahi beauty yang diserang, Luan pasti akan merasakannya. Bahkan jika asal mula indera keilahiannya diserang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sesuatu pasti telah terjadi. Mata merah Luan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia segera membuka gerbang dunia surgawi yang baru saja diadirikan, dan menggunakannya untuk merasakan gerbang dunia surgawi yang berjarak 1 juta mil ke utara. Dia secara khusus telah menginstruksikan Yao untuk membuat gerbang dunia surgawi yang normal, sehingga bisa digunakan bersama. Energi surgawi akan datang dari tempat yang sama, dan akan mudah untuk menemukannya. Benar saja, Luan dengan cepat menemukan gerbang dunia surgawi di depannya. Meskipun dia tahu bahwa menyerang kemungkinan besar adalah bunuh diri, dia tetap menyerang tanpa ragu-ragu. Suara mendesing. Gerbang dunia surgawi ditutup, dan sosok Luan benar-benar menghilang dari kota Gunung Azure. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Di tengah pegunungan hijau yang tinggi, gerbang dunia surgawi terbuka, dan sosok Luan dengan cepat muncul di langit. Gerbang dunia surgawi ini awalnya dibangun di hutan pegunungan, dan ketika gunung itu dihancurkan, secara alami ia menjadi langit. Luan memandangi dataran luas di sekitarnya, dan matanya tidak bisa menahan gemetar. Ini jelas bukan kekuatan yang bisa diciptakan oleh guru surgawi tingkat 8. Sepertinya Yue Rong yang melakukannya. Mayat dan darah ular yu lautan surgawi yang tak terhitung jumlahnya berada di bebatuan besar, namun tidak ada satupun ular yu lautan surgawi yang hidup. Saat ini, Luan berada di sisi selatan dataran luas, dan yang benar-benar menarik perhatian Luan adalah pilar cahaya besar di utara. Benar sekali, di tengah dataran, ada pilar cahaya besar dengan diameter 2000 kaki yang melesat langsung ke langit, tanpa terlihat ujungnya. Pilar cahaya ini sangat menyilaukan, dan mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Luan tidak ragu sama sekali, dan segera menyerang ke depan. Di saat yang sama, Luan dengan cepat menuangkan energi ke dalam cincinnya. Jika dia sendiri dalam bahaya, dia pasti tidak akan memberitahu Fuyu, tetapi masalah ini menyangkut kehidupan kedua istrinya, dia pasti tidak akan mengalami kecelakaan. Sayangnya, Fuyu tidak memberikan tanggapan apapun, dia juga tidak datang. Sosok Luan bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Posisinya beberapa ratus gunung jauhnya dari pilar cahaya utama, tapi bagaimanapun juga dia adalah guru surgawi tingkat 7. Sekalipun kecepatannya jauh lebih rendah dari kedua istrinya, jarak ini tidak berarti apa-apa baginya. Segera, dia tiba di depan pilar cahaya besar. Meskipun jaraknya kurang dari 300 meter, dia tetap tidak dapat melihat apapun di dalamnya. Namun, Luan tahu bahwa si cantik yang ada di dalam. Asal kesadaran spiritual yang Meiren memberitahunya bahwa yang Meiren ada di dalam. Perasaan ini sangat jelas terlihat. Di saat yang sama, persepsi Luan sendiri telah menyebar ke segala arah. Demikian pula, dia tidak menemukan sosok Yao. Kemungkinan besar Yao juga berada di dalam pilar cahaya. Luan tidak ragu-ragu dan langsung menyerbu ke pilar cahaya. Bang! Luan benar-benar berhasil menabrak pilar cahaya, dan tubuhnya langsung dikelilingi oleh pilar cahaya. Pilar cahaya ini, benar saja, itu seluruhnya terdiri dari energi kesadaran spiritual khusus. Luan tahu bahwa tebakannya tidak salah. Ini adalah pemikiran terakhirnya. Dugaan Luan memang benar. Formasi ini dibentuk oleh Raja Ular Surgawi Changyu untuk mencegah seseorang menggunakan tipuan untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Formasi ini telah ada sejak 5000 tahun yang lalu, dan setelah 5000 tahun dipelihara terus-menerus oleh tiga generasi Raja Ular, energi kesadaran spiritual menjadi semakin kuat. Tidak hanya itu, tetapi juga mengandung energi kesadaran spiritual dari Ular Changyu Surgawi tingkat 8 yang tak terhitung jumlahnya. Semua Ular Changyu Surgawi tingkat 8 yang akan mati akan memasuki formasi dan dimurnikan. Ini sepenuhnya terdiri dari energi kesadaran spiritual, dan serangan hanya efektif terhadap energi kesadaran spiritual. Belum lagi Guru Surgawi tingkat 8 pasti tidak akan mampu menahan serangan kesadaran spiritual, bahkan Guru Surgawi tingkat 9 akan memiliki peluang yang sangat kecil untuk menolaknya. Energi kesadaran spiritual Ular Changyu Surgawi yang kejam mengalir deras ke Laut Spiritual Luan. Bahkan dengan dukungan energi bintang ramalan, Laut Spiritual Luan tidak dapat dibandingkan dengan energi eksternal ini. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Dalam sekejap mata, Laut Spiritual Luan meledak dan hancur total. Tidak hanya itu, serangan-serangan ini langsung sampai di pintu Laut Spiritual-Laut Spiritual dan dengan paksa menerobos pintu, mengalir deras ke Laut Spiritual-Laut Spiritual. Namun, Laut Spiritual Luan dan Laut Spiritual-Laut Spiritual berada pada dua tingkat yang sangat berbeda. Setelah kekuatan kekerasan dari formasi tersebut dituangkan ke dalam Laut Spiritual-Laut Spiritual Luan, tampaknya ia ingin secara paksa menekan Laut Spiritual-Laut Spiritual-Laut Spiritual hingga meledak, tetapi tampaknya telah mengalir ke dalam jurang yang tak berujung. Kekuatan formasi mengalir deras, tetapi tampaknya tidak dapat menemukan ujung Laut Spiritual-Laut Spiritual. Laut Spiritual-Laut 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 Spiritual jelas lebih kecil dari Laut Spiritual. Ini adalah kebenaran yang diakui secara universal, dan tidak akan terjadi kecelakaan. Namun, dalam 10.000 tahun, kecelakaan pertama terjadi pada Luan. Laut Spiritual Laut Spiritual Laut Spiritual jauh lebih besar daripada Laut Spiritual 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 Sangat kuat. Gemuruh. Indra ketuhanan dari formasi susunan itu bagaikan lautan, yang langsung menelan sumber indra ketuhanan. Namun yang mengejutkan adalah sumber indra ketuhanan tidak bergerak sama sekali. Ia bahkan perlahan membuka matanya. Benar, Luan telah membuka matanya. Ini adalah kedua kalinya dia membuka matanya di dunia asal rasa ilahi dan mengamati dunia asal laut pengetahuannya sendiri. Terakhir kali, ketika Yao memasuki lautan kesadarannya dan membangunkannya, itu bisa dianggap sebagai pembukaan pasif. Tapi kali ini aktif dibuka. Luan membuka matanya dan melihat formasi susunan yang sangat besar yang turun dari langit. Itu melewatinya di kedua sisi tetapi tidak mampu melukainya sedikitpun. Hal ini membuat Luan sangat terkejut. Sekali lagi, dia memiliki pemahaman baru tentang asal-usul rasa ilahinya. Tetapi meskipun sumber rasa ilahinya tidak rusak, dia tahu bahwa lautan pengetahuannya telah dihancurkan. Dengan hancurnya laut spiritualnya, bahkan jika dia masih memiliki sumber energinya, tidak mungkin dia bisa membangunkan tubuh fisiknya. Faktanya, dia benar-benar terjebak. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan pernah bisa bangun. Pada saat ini, tubuh Luan tiba-tiba bergetar. Yao dan Yang Meiren kemungkinan besar menghadapi situasi yang sama. Lautan pengetahuan mereka kemungkinan besar hancur, dan bahkan lautan asal pengetahuan mereka pun diserang. Dia memiliki asal rasa ilahi yang begitu kuat, namun bukan berarti kedua istrinya juga memilikinya. Segera, dia terbakar rasa cemas. Apapun yang terjadi, dia harus menemukan cara untuk menyelamatkan kedua istrinya. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Pikiran Luan berpacu. Cara paling langsung untuk mematahkan formasi susunan adalah dengan menghancurkan inti susunan. Tapi sekarang, di mana dia bisa menemukan inti arrai? Dia bahkan tidak bisa merasakan situasi di luar. Meski dia bisa merasakannya, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Ingin menghancurkan inti arrai adalah hal yang mustahil. Tiba-tiba, Luan menyadari ada masalah. Di masa lalu, ketika orang lain menyerangnya dengan serangan akal ilahi, lautan asal pengetahuannya akan langsung melakukan serangan balas. Tapi kali ini tidak. Mungkinkah karena lapisan luar lautan pengetahuannya hancur, lautan asal pengetahuannya tidak dapat melakukan serangan balas? Jika ini benar-benar masalahnya, maka semuanya akan sangat buruk. Dia tidak bisa menghancurkan inti arrai, dan tidak bisa melakukan serangan balas. Dia benar-benar tidak berdaya. Luan menyaksikan tanpa daya saat Divine Sense dari formasi susunan tak berujung mengalir ke laut spiritual-laut spiritualnya. Jika ini terus berlanjut, laut spiritual-laut spiritual-laut spiritualnya akan tertutup seluruhnya cepat atau lambat. Segalanya hanya akan menjadi lebih buruk, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa metode lain yang ada? Kemungkinan apa lagi yang ada? Luan berpikir cepat, semakin berbahaya, semakin dia memaksa dirinya untuk tenang, dan pikirannya menjadi lebih jernih. Tepat pada saat ini, Luan tiba-tiba menyadari sesuatu, dan pemikiran ini menyebabkan inti sari dalam lautan kesadarannya bergetar hebat. Setelah memikirkan metode yang tak terhitung jumlahnya, dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan yang mustahil. Ide ini sangat menakutkan. Itu adalah membiarkan lautan asal pengetahuannya keluar dari lautan asal pengetahuannya, membiarkan lautan asal pengetahuannya menemukan inti susunan, dan kemudian menghancurkan inti susunan. Formasi susunan ini sepenuhnya didasarkan pada kekuatan laut asal pengetahuannya. Itu tidak memiliki sedikitpun kekuatan sebenarnya. Untuk menghancurkan inti aray, kemungkinan besar diperlukan kekuatan laut asal pengetahuannya. Meskipun lautan asal pengetahuannya Luan tidak mampu melakukan serangan balik, namun kekuatan mengerikannya masih ada. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa perasaan ketuhanan di sekitarnya tidak dapat mendekatinya sama sekali. Tapi, membiarkan lautan asal pengetahuannya keluar dari lautan asal pengetahuannya, apakah ini mungkin? Luan belum pernah mendengar hal seperti itu. Ide gila seperti ini belum pernah terekam sebelumnya. Lautan asal pengetahuan membutuhkan lautan asal pengetahuan sebagai inti untuk bertahan, dan lautan asal pengetahuan harus berada di lautan asal pengetahuan agar dapat bertahan hidup. Jika tidak, ia akan seperti ikan tanpa air atau manusia tanpa udara. Setelah lautan asal pengetahuan meninggalkan lautan asal pengetahuan, berapa lama hal itu bisa bertahan? Apakah itu bisa bertahan sampai Luan menemukan inti aray? Apakah itu bisa bertahan sampai dia memecahkan aray dan kembali? Ini sama sekali tidak diketahui. Tetapi, sumber indera ketuhanan Luan telah mengalir keluar, melawan aliran indera ketuhanan formasi susunan, langsung menuju pintu sumber lautan kesadarannya. 1528 Suara mendesing. Sumber Divine Sense Luan melawan arus. Arus yang tampaknya bergejolak tidak dapat menghalanginya sama sekali. Segera, dia bergegas ke pintu asal laut spiritualnya. Pintunya tertutup sepenuhnya oleh arus. Di luar ada formasi susunan yang lebih besar, dan jauh di depan ada kehidupan dan kematian yang tidak diketahui. Bang! Sumber Divine Sense Luan langsung keluar tanpa ragu-ragu. Saat ini, dia hanya ingin menghancurkan formasi susunan dan menyelamatkan kedua istrinya. Dia tidak punya pemikiran lain. Dan saat sumber rasa ilahi keluar dari asal mula laut spiritual, Luan merasakan tubuhnya bergetar hebat. Rasa ketidakberdayaan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Kelemahannya dengan cepat menyerangnya, dan juga asal muasal laut spiritual di belakangnya. Asal muasal laut spiritual seperti sebuah menara tinggi yang pilar utamanya ditarik keluar. Tiba-tiba menjadi goyah dan diambang kehancuran. Namun, Luan bahkan tidak menghentikan gerakannya, apalagi melihat ke belakang. Dia dengan cepat bergegas ke dunia luar. Ketika asal muasal laut spiritual keluar dari tubuh, itu hanyalah bentuk ilusi dan transparan. Sangat sulit untuk melihat tubuh aslinya. Tidak banyak orang di dunia yang memiliki kemampuan ini. Setelah sumber Divine Sense Luan keluar dari tubuhnya, dia segera melihat sekeliling. Sebagai Divine Sense, dia bisa segera melihat segala sesuatu dalam formasi susunan yang sangat besar. Formasi susunan ini dibentuk oleh Divine Sense, dan sebagai sumber Divine Sense, dia segera memulihkan semua penglihatannya. Dia segera melihat kedua istrinya yang melayang di udara di kejauhan dan segera bergegas keluar. Namun dia tidak terburu-buru menemui kedua istrinya. Sebaliknya, dia bergegas langsung ke pusat formasi susunan besar. Inti susunannya kemungkinan besar berada di tengah. Perasaan lemah yang tak terhitung jumlahnya menyerang sumber Divine Sense. Luan tahu bahwa dia tidak bisa bertahan lama jika ini terus berlanjut. Dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Jadi, dia dengan cepat bergerak maju dan bergegas ke tengah formasi susunan. Namun, sesampainya di tengah, dia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Mungkinkah inti Arrai disembunyikan dengan sangat baik sehingga dia tidak bisa merasakan perubahan kekuatannya secara langsung. Luan tidak tahu, dia juga tidak punya waktu untuk berpikir. Dia segera menggunakan kekuatan sumber Divine Sense untuk melayangkan pukulan ke permaisuri Aba di atas dan bawah. Tiba-tiba, dua indera ilahi yang menakutkan meletus, langsung menembus seluruh formasi susunan. Namun, formasi susunan tidak menunjukkan tanda-tanda pecah kecuali sedikit guncangan. Itu bukanlah mata dari susunannya. Sumber indera ketuhanan Luan bergetar hebat. Alisnya berkerut saat dia melihat susunan yang sangat besar ini. Jika ini bukan inti Arrai, lalu dimanakah itu? Formasi susunannya tampak sama di mana-mana. Butuh banyak waktu untuk menemukan mata dari formasi susunan. Tubuh Luan semakin lemah. Tubuhnya bahkan mulai bergetar. Tenang. Tenang. Mata Luan serius dan dalam saat dia terus melihat sekeliling. Suatu formasi harus memiliki mata formasi, dan mata formasi tidak dapat ditempatkan secara acak. Untuk mempertahankan formasi sebesar itu, lokasi terbaik tidak diragukan lagi adalah di tengah, seperti delapan pulau. Jika dia tidak berada di tengah, dia tidak akan mampu menjaga keseimbangan kekuatan formasi sebesar itu, dan dia pasti akan mendapat keuntungan. Namun, Luan dapat dengan jelas merasakan bahwa tidak ada perbedaan dalam kekuatan formasi susunan ini. Sumber divine sensenya terguncang, dan dia segera memikirkan sesuatu. Untuk mempertahankan formasi sebesar itu, jika mata formasi tidak berada di tengah, maka hanya ada satu kemungkinan. Mata formasi terus bergerak, berputar mengelilingi pusat dalam pola yang teratur. Selain itu, Luan tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Segera, Luan berbalik dan melihat sekeliling. Pada saat yang sama, dia meraung dengan marah, dan divine sensenya meledak ke segala arah. Divine sensenya ini tidak besar, tapi jangkauannya cukup besar. Ia segera menyapu area seluas 10 ribu kaki. Setelah latar belakang menakutkan Luan menyapu, tubuh yang sangat besar muncul di langit. Seekor ular. Ular Chang Yu Surgawi. Iya, mata formasi ini adalah ular Chang Yu Surgawi yang dibentuk oleh rasa ilahi. Itu seperti seekor naga yang terus-menerus berputar di langit. Ular Chang Yu Surgawi ini memiliki panjang hampir 10 ribu kaki dan tebal seribu kaki. Itu terhubung dari depan ke belakang, terus-menerus mengelilingi seluruh bagian tengah. Membunuh ular ini pasti bisa menghancurkan formasi susunan. Sosok Luan segera melesat keluar, langsung menuju ular Chang Yu Surgawi. Ketika teknik gerakan Luan mendekat dengan cepat, ular Chang Yu Surgawi tiba-tiba berhenti. Ular Chang Yu Surgawi tampak hidup. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan auranya langsung meningkat beberapa kali lipat. Tubuhnya yang terhubung terpisah, dan ia mengambil posisi menyerang saat ia melihat ke arah Luan dari langit. Luan memang telah menemukan metode yang tepat. Sebenarnya, formasi besar ini setara dengan lautan kesadaran, dan ular Chang Yu Surgawi di langit adalah sumber rasa ilahi. Selama sumber rasa ilahi ini terbunuh, lautan kesadaran akan langsung runtuh. Namun, ular Chang Yu Surgawi, seperti sumber rasa ilahi, sedang bertarung di dalam lautan kesadarannya sendiri. Sumber rasa ilahi tidak hanya tidak akan melemah, tetapi juga akan terus menerima dukungan dari lautan kesadaran. Adapun sumber rasa ilahi Luan, berada di luar lautan kesadaran. Tidak hanya tidak mendapat dukungan, tetapi juga melemah dengan cepat. Ia juga harus secara paksa menahan serangan formasi sebesar itu. Sekarang, sumber Divine Sense Luan sudah bisa merasakan tekanan dari formasi tersebut. Pelemahan yang cepat menyebabkan seluruh tubuhnya mati rasa. Dia seperti orang biasa yang tidak bisa bernafas. Wajahnya menjadi sangat pucat, dan tubuhnya gemetar tak henti-hentinya. Luan dengan paksa menahan rasa tidak nyaman di tubuhnya. Dia bahkan meningkatkan kecepatannya, langsung tiba di depan ular Chang Yu Surgawi. Jika dia ingin membunuh ular jenis ini, dia tidak bisa menggunakan metode normal untuk menyerang ular berukuran 7 inci itu. Dia harus menyerang kepala atau jantung ular itu. Hati ular akan menghancurkan nyawanya, dan tidak akan bertahan lama, namun jika kepala ular menghancurkan nyawanya, ia akan langsung mati. Ular Chang Yu Surgawi ini jelas memiliki kesadarannya sendiri. Kekuatan Luan membuat jantungnya berdebar-debar, tapi ia juga bisa merasakan bahwa Luan melemah dengan cepat. Karena itu, ia tidak ingin melanjutkan pertempuran. Ia berbalik dan lari. Ia ingin menyeret Luan sampai mati agar Luan pingsan. Kecepatan melarikan diri ular Chang Yu Surgawi sangat cepat. Melihat ini, ekspresi Luan menjadi lebih serius. Dia mengejarnya dengan kecepatan penuh. Sumber Divine Sense-nya juga menakutkan. Dia mengejarnya dengan kecepatan ekstrim. Namun harus diketahui bahwa formasi ini hanya lebarnya 2 ribu kaki, dan ular Chang Yu Surgawi ini panjangnya hampir 3 ribu kaki. Jangkauan pelariannya tidak besar. Dengan sangat cepat, Luan berhasil mengejar ekor ular itu. Bang! Akhirnya Luan meraih ekor ular itu. Kekuatan mengerikan muncul dari seluruh tubuhnya, dan dia benar-benar dengan paksa meraih ular itu dan menghentikannya. Ular Chang Yu Surgawi panik. Ia buru-buru mengayunkan ekornya untuk melepaskan Luan, tapi kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan Luan. Dengan tarikan yang kuat, Luan benar-benar berhasil menarik kembali ular Chang Yu Surgawi. Ular Chang Yu Surgawi yang besar langsung bersandar ke belakang. Adapun Luan, dia sudah bersiap untuk menyerang kepala ular itu dengan seluruh kekuatannya. Di saat putus asa, ular Chang Yu Surgawi ini tahu untuk meninggalkan bentengnya demi menyelamatkan raja. Ia benar-benar memutar tubuhnya dengan paksa, menggunakan bagian belakang tubuhnya untuk memblokir Luan. Di saat yang sama, seluruh tubuhnya terpotong di tengah. Bang! Luan meninju. Seketika, bagian belakang tubuh ular itu hancur berkeping-keping, namun bagian depannya mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Formasi tersebut mulai perlahan menyembuhkan separuh punggung ular Chang Yu Surgawi, tetapi tubuh Luan tidak dapat berhenti. Lelah. Terlalu lelah. Setelah menarik ular Chang Yu Surgawi dan meninjunya, seluruh tubuh Luan bergetar hebat. Dia mengeluarkan suara aneh seperti dia menderita asma. Wajahnya seputih kertas, seolah dia akan mati kapan saja. Meskipun setengah dari tubuh ular Chang Yu Surgawi telah terpotong, hal itu tidak berakibat fatal. Itu masih bisa disembuhkan. Tapi Luan sudah mencapai batas kemampuannya. Tangan kirinya memegangi jantungnya, dan tangan kanannya memegangi lehernya. Dia hanya bisa mengejang di tempatnya. Cahaya dari sumber Divine Sense-nya terus-menerus bergetar, dan permukaannya bahkan menunjukkan tanda-tanda pecah. Sekali pecah, itu akan menjadi seperti bendungan yang rusak, tidak dapat diperbaiki lagi. Tapi, saat Luan dengan susah payah mencengkram lehernya, dia menundukkan kepalanya dan melihat kedua istrinya melayang di udara. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia mengatupkan giginya begitu keras hingga hampir hancur. Dia dengan paksa menarik nafas, dan permukaan tubuhnya yang hendak pecah segera kembali ke posisi semula. Gemetar di tubuhnya langsung berkurang. Ini adalah kesempatan terakhir Luan. Dia dituntut dengan tekad untuk mati. Bang! Tubuh Luan melesat seperti kilatan cahaya, menyerbu ke arah ular Chang Yu Surgawi. Ular Chang Yu Surgawi terkejut. Ia tidak menyangka manusia ini tiba-tiba memiliki ledakan kekuatan terakhir. Tapi setelah kehilangan separuh tubuhnya, kecepatannya berkurang drastis. Biarpun ia buru-buru melarikan diri, kecepatannya jauh lebih lambat dari Luan. Tubuh Luan seperti seberkas cahaya, dan dia langsung tiba di depan tubuh besar ular Chang Yu Surgawi. Dia meninju dengan tangan kirinya, dan ular Chang Yu Surgawi sekali lagi meninggalkan bentengnya untuk menyelamatkan raja, menggunakan bagian belakang tubuhnya untuk memblokir. Bang! Tubuhnya meledak, hanya menyisakan kepala ular dan bagian terakhir tubuhnya. Dan di bagian terakhir tubuhnya terdapat jantungnya. Setelah pukulan Luan, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Namun dia meraung dan menahan tubuhnya yang akan hancur berkeping-keping. Dia bergegas maju, langsung tiba di depan kepala ular itu. Ular Chang Yu Surgawi menatap Luan dengan mata lebar dan panik, tatapannya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Ia ingin melarikan diri, tetapi tidak bisa, dan tidak ada yang menghalanginya. Ia hanya bisa menyaksikan Luan tiba di depannya. Gemuruh! Dengan satu pukulan, kepala ular itu langsung meledak. Gemuruh! Suara keras bergema di seluruh pegunungan Tol Green. Ini adalah suara formasi susunan yang meledak. Istriku bisa hidup. Ini adalah pemikiran terakhir Luan. Kemudian, dia tidak dapat menahan ledakan indera ketuhanannya, dan seluruh sumber indera ketuhanannya meledak. Bang! Sumber indera ilahi meledak berkeping-keping, melesat ke segala arah. Itu seperti kristal yang jatuh ke tanah, tidak dapat pulih. Pada saat ini, cahaya biru tiba-tiba muncul. Cahaya biru langsung menyelimuti sumber indera ketuhanan yang meledak, dengan paksa membalikkan ledakan, dan secara paksa mengendalikan seluruh sumber indera ketuhanan. Sosok Fuyu menyerbu ke dalam formasi susunan yang meledak dengan hebat. Matanya yang berbintang merah, dan air mata mengalir dari matanya yang indah. Di saat yang sama, dia berteriak histeris. Aliran takdir. 1529. Benar, Fuyu telah tiba. Di saat-saat terakhir, dia akhirnya tiba. Dia secara langsung menaikkan air surgawi ke tingkat ketiga, dan menggunakan kekuatannya yang kuat untuk secara paksa mengikat asal mula indera ketuhanan Luan yang runtuh. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan Luan adalah takdir. Dalam ledakan susunan yang sangat dahsyat, perasaan ilahi yang kejam terus menyerang lautan kesadaran Fuyu, tetapi itu sepenuhnya diblokir oleh lautan kesadaran Fuyu. Di bawah cahaya biru, itu seperti galaksi takdir. Air mata Fuyu terus mengalir, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan kesadaran ilahi yang runtuh untuk berkumpul sedikit demi sedikit. Kekuatan Fuyu menyapu ribuan mil di sekitarnya, menyebar ke seluruh pegunungan hijau yang tinggi. Di bawah kekuatan takdir yang sangat besar ini, kesadaran ilahi Luan yang runtuh sebenarnya sedang berbalik. Namun, wajah cantik Fuyu berkeringat dan pembuluh darahnya menyembul. Asal usul indera ketuhanan Luan terlalu kuat. Sangat sulit untuk menghancurkannya, dan juga sangat sulit untuk memulihkannya. Tapi untungnya, asal mula indera ketuhanan yang telah meninggalkan lautan kesadaran sangatlah lemah. Jika meledak di lautan kesadaran, Fuyu mungkin tidak berdaya. Cahaya biru antara langit dan bumi membentuk pusaran air besar di tengah seluruh angkasa. Di bawah kendali Fuyu, cahaya biru dari segala arah menyapu asal mula indera ketuhanan Luan. Fragmen asal mula indera ketuhanan yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap berkumpul, dan perlahan berkumpul menjadi bentuk manusia asli. Empat anggota badan, batang tubuh, kepala. Sosok Luan menjadi semakin berbeda, dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul sedikit demi sedikit. Fuyu menggunakan seluruh kekuatannya, dan tidak membiarkan satu pun bagian dari asal mula indera ketuhanan hilang. Akhirnya, setelah 20 napas penuh, asal mula indera ketuhanan Luan pulih sepenuhnya, dan sekali lagi berkumpul menjadi bentuk manusia seutuhnya. Fuyu mengertakkan giginya, dan segera mengendalikan air surgawi untuk mendorong asal mula indera ketuhanan Luan ke tubuh fisik Luan. Setelah penundaan yang begitu lama, tanpa adanya asal mula indera ketuhanan, asal mula lautan kesadaran mungkin berada di ambang kehancuran. Sambil mengendalikan asal indera ilahi untuk maju dengan hati-hati, dia juga mengendalikan tubuh Luan untuk segera mendekati asal indera ilahi. Tak lama kemudian, keduanya bertemu. Namun, Fuyu tidak segera membiarkan keduanya melakukan kontak. Sebaliknya, dia pertama kali menggunakan air langit untuk memasuki lautan kesadaran Luan, mengusir semua kesadaran formasi susunan. Kemudian, di bawah kendali dan perlindungannya yang cermat, Divine Sense-nya langsung memasuki glabela Luan. Tubuh Luan bergetar sesaat, tapi tidak ada reaksi. Fuyu dengan cepat tiba di depan Luan, dan meletakkan jarinya yang sedingin es di dahi Luan. Segera, dia bisa merasakan keadaan laut kesadaran Luan. Lautan kesadarannya hancur total, dan lautan kesadarannya penuh dengan retakan. Jika dia menarik nafas beberapa saat kemudian, lautan kesadarannya akan runtuh. Pada saat itu, lautan kesadarannya tidak memiliki tempat untuk diandalkan, dan bahkan dia tidak akan bisa menyelamatkan Luan. Namun, situasi saat ini tidak jauh lebih baik. Asal-usul rasa ilahinya telah kembali ke lautan kesadarannya, dan dapat dianggap telah menstabilkan lautan kesadarannya. Pertama, dia harus menunggu sebagian besar divine sense originnya pulih. Setelah itu, dia harus membiarkan asal rasa ilahinya terbangun, dan kemudian terus memelihara dan memperbaiki lautan kesadarannya. Setelah keduanya pulih, Luan harus membangun kembali lautan kesadarannya. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak memiliki kemampuan ini, tapi Luan tahu cara menggunakan kekuatan difraksi bintang, jadi dia bisa membuatnya sendiri. Namun proses ini akan memakan waktu yang sangat lama. Hanya ketika lautan kesadaran pertama kali terbentuk, tubuh utama Luan akan terbangun. Selama proses ini, dia tetap tidak sadarkan diri. Namun, bagaimanapun juga, nyawa Luan dapat dianggap telah terselamatkan. Setelah Fuyu sedikit lega, dia mengangkat tangannya untuk menghapus air mata di wajahnya, dan berbalik untuk melihat sekelilingnya. Ini adalah pegunungan yang membentang sejauh mata memandang, dan di bawah kakinya ada dataran luas. Itu jelas ditinggalkan oleh guru surgawi ke-9, tetapi dia tidak merasakan aura guru surgawi ke-9 atau binatang mistik tingkat ke-9. Sosok Fuyu melintas, dan segera sampai di depan Yao dan si cantik yang air langitnya dengan cepat menelan keduanya, dan dia merasakan situasi lautan kesadaran mereka. Tanpa ragu, lautan kesadaran keduanya sama dengan milik Luan, hancur total. Namun untungnya, lautan kesadaran mereka masih ada. Ada dua alasan mengapa lautan kesadaran Yao tidak pecah. Alasan pertama adalah karena kemampuan perlindungan rantai hati bintang bulan. Rantai hati bintang bulan adalah alat pertahanan tingkat ke-8 kelas atas, dan memiliki kemampuan yang kuat untuk melindungi lautan kesadaran seseorang. Itu benar-benar dapat menahan beberapa serangan rasa ilahi guru surgawi ke-8. Alasan kedua adalah kekuatan Yao yang kuat, termasuk energi abadi tertinggi dan kekuatan divine sense. Aura suci menyelimuti lautan kesadarannya, melindunginya dari bahaya eksternal. Lautan kesadaran si cantik yang tidak pecah karena alasan yang sama. Dengan Soul Guider Valet Chain, tidak hanya pertahanan fisiknya yang kuat, pertahanan divine sense-nya juga sama kuatnya. Selain itu, dia memiliki alat pertahanan yang diturunkan oleh Master Sekte Kota Ungu, dan di antara mereka, ada alat pertahanan untuk melindungi lautan kesadarannya. Inilah mengapa dia cukup beruntung bisa selamat dari serangan tadi. Meskipun lautan kesadaran keduanya tidak pecah, namun sudah berada di ambang kehancuran. Air surgawi Fuyu dengan cepat menyapu lautan kesadaran keduanya, membersihkan formasi rasa ilahi di lautan kesadaran mereka. Pada saat yang sama, air surgawi menstabilkan lautan kesadaran keduanya, menstabilkan lautan kesadaran mereka. Namun, lautan kesadaran keduanya masih utuh, dan mereka tidak dapat bangun. Meskipun Fuyu memiliki kemampuan yang kuat untuk memengaruhi rasa ilahi orang lain, dia tidak tahu cara membangun lautan kesadaran. Ini adalah arah yang sangat berbeda, dan dia tahu betul bahwa Semoku tidak memiliki kemampuan ini. Satu-satunya yang memiliki kemampuan ini adalah Spreyading Star Tribae. Namun, ketiga orang dari Spreyading Star Tribae pasti tidak bisa pergi. Kekuatan mereka telah melampaui batas penghalang. Mereka hanya bisa menunggu Luan bangun dulu, lalu menyelamatkan keduanya. Di langit, Fuyu mengendalikan ketiganya untuk berkumpul di depannya. Dia siap membuka gerbang air surgawi dan membawanya pergi. Pada saat ini, dia sedikit mengernyit ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia menenangkan diri dan melihat ke lubang yang dalam tepat di bawahnya. Lalu, dia tiba-tiba membuka tangan rampingnya dan mengarahkan telapak tangannya ke bawah. Bang! Terjadi ledakan kecil, dan seberkas cahaya terbang menuju telapak tangannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, benda itu melayang di atas telapak tangannya. Fuyu mengangkat tangannya, matanya yang berbintang menatap benda di telapak tangannya. Itu adalah sebuah mahkota. Fuyu adalah nyonya muda klan Fu. Selain itu, dia telah mempelajari sejarah selama ini. Dia tahu betul apa itu mahkota. Pantas saja Luan dan dua orang lainnya datang ke sini. Mereka ada di sini untuk mahkota elf. Mahkota elf bahkan lebih penting bagi ras elf dibandingkan staff mantra abadi bagi Sengoku. Lagi pula, jika kekuatan Yao cukup kuat untuk mencapai tingkat yang dipahami Fuyu, kekuatan staff mantra abadi juga akan berkurang. Itu hanya bisa dianggap sebagai senjata yang sangat bagus. Namun, mahkota elf benar-benar berbeda dengan ras elf. Dengan item ini, tidak akan menjadi masalah untuk mengikuti balapan elf. Fuyu mengendalikan mahkota elf di sisinya. Saat dia hendak membuka gerbang air surgawi lagi, dia tiba-tiba merasakan aura yang kuat. Fuyu berhenti dan berbalik untuk melihat ke arah barat. Dia berdiri diam dan menunggu dengan tenang. Di barat, sesosok tubuh menerobos ruang angkasa dan bergegas ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Gemuruh Ketika sosok ini berhenti seratus kaki dari Fuyu, ruang di sekitar dan di belakang sosok ini mengeluarkan ledakan besar. Warna hitam tak berujung muncul dan kemudian pulih dengan cepat. Orang ini tidak lain adalah Yue Rong. Yue Rong memandang sosok di depannya dengan hati-hati. Tapi saat dia melihat penampilan Fuyu dengan jelas, tubuhnya gemetar dan matanya melebar. Wanita muda ini, bukankah dia terlalu cantik? Mata Yue Rong berbinar dan mulutnya dipenuhi air liur. Terutama aura arogan wanita muda ini, baginya, itu adalah afrodisiak terkuat. Namun untungnya, dia masih bisa menjaga rasionalitasnya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia berteriak pada Fuyu. Siapa kamu? Turunkan mereka bertiga. Mendengar omelannya, mata Fuyu yang berbintang bergerak sedikit dan berkata, kamu Yue Rong dari orang temi. Tubuh Yue Rong bergetar. Dia memandang Fuyu dengan heran dan bertanya, siapa kamu? Fuyu? Kata Fuyu. Tubuh Yue Rong bergetar lagi. Dia memandangnya dengan tidak percaya. Pantas saja Luan tetap mencintai Fuyu meski memiliki istri cantik seperti Yao dan Yang. Jika itu dia, dia pasti akan memilih wanita muda ini juga. Karena dia adalah kekasih Luan, Yue Rong tidak lagi khawatir. Terutama saat dia melihat mahkota elf melayang di sekitar Fuyu, dia sangat gembira. Untung dia mendapatkan barangnya. Bagaimana mereka? Yue Rong memandang ketiga orang yang tidak sadarkan diri itu dan bertanya dengan cemas. Mereka perlu dirawat. Fuyu tidak menjelaskan dan hanya berkata, pergi ke aliansi APS dan beritahu Liu Yi untuk datang ke Pulau Dewa untuk menemuiku. Setelah mengatakan itu, Fuyu membuka gerbang air surgawi dan menghilang dari dunia. Melihat gerbang air surgawi tertutup, Yue Rong masih berdiri di sana dengan linglung. Setelah beberapa saat, dia sadar kembali. Dia mengepalkan tangannya dan berkata dengan penuh semangat, Luan dan Fuyu memang pasangan yang sempurna. Kalau saja aku bisa mendapatkan salah satu dari mereka. Tidak, aku harus mendapatkan salah satu dari mereka. 1530 Pulau Abadi Gerbang air surgawi terbuka, dan Fuyu membawa mereka bertiga keluar, menempatkan mereka di rumah kayu mereka sendiri. Tidak lama kemudian, formasi teleportasi muncul, dan orang yang datang tidak lain adalah Liu Yi. Setelah Yue Rong memberitahu Liu Yi tentang perintah Fuyu, Liu Yi segera meletakkan pekerjaan di tangannya dan bergegas. Dia segera berlari ke rumah kayu Luan, dan seperti yang diduga, dia melihat Fuyu duduk di dalam. Nonafu, Liu Yi berdiri di depan pintu, dan dengan hormat berkata kepada Fuyu. Namun, ketika dia melihat Luan terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat, dia panik dan berlari ke sisi Luan tanpa mempedulikan hal lain. Luan, Liu Yi dengan cemas menangis, dan dengan keras berteriak, Luan. Luan. Jangan buang-buang tenaga, tidak ada gunanya, kata Fuyu. Tubuh Liu Yi bergetar, dan dia buru-buru melihat ke arah Fuyu. Dia tahu Luan pasti sudah memberitahu Fuyu, atau Fuyu pasti merasakan bahaya, itulah sebabnya dia muncul. Tidak peduli bagaimana situasinya, perjalanan ini berbahaya. Apa yang telah terjadi? Air mata Liu Yi tidak bisa dibersihkan, dan bertanya dengan cemas. Ketika saya tiba, keadaannya sudah seperti ini. Fuyu dengan tenang berkata, Lautan kesadaran Luan, Yao, dan si cantik yang semuanya telah dihancurkan, dan aku juga memanggilmu ke sini untuk masalah ini. Ingat, mulai sekarang, Anda tidak boleh membiarkan siapapun di luar klan Anda melihatnya, dan Anda tidak boleh membiarkan siapapun merawat mereka. Luan akan bangun duluan, dan membiarkan dia merawat dua lainnya. Dan mahkota elf ini. Fuyu mengangkat tangannya, dan mengambil mahkota di samping tempat tidur, dan berkata, sembunyikan mahkota ini dengan baik, dan kamu tidak diperbolehkan memberikannya kepada siapapun. Setelah Luan bangun, segera beritahu aku, dan aku akan memberitahunya cara menggunakan mahkota elf ini. Dengan itu, Fuyu bangkit dan meletakkan mahkota elf di tangan Liu Yi sebelum berjalan keluar pintu. Liu Yi terkejut. Dia segera berbalik untuk melihat Fuyu dan bertanya, Nona Fu, apakah kamu tidak akan tinggal lebih lama lagi? Langkah kaki Fuyu terhenti, tapi dia segera pulih dan berkata dengan tenang, masih ada yang harus kulakukan. Setelah itu, Fuyu keluar dari rumah kayu, membuka gerbang air surgawi, dan menghilang dari pulau abadi. Hanya Liu Yi yang tersisa berdiri di rumah kayu itu. Wajahnya penuh air mata saat dia menatap kosong ke arah mahkota elf di tangannya, lalu ke Luan yang tidak sadarkan diri di tempat tidur. Yao dan si cantik yang juga pingsan. Pilar-pilar klan semuanya telah runtuh, dan Fuyu juga telah pergi. Dia adalah satu-satunya yang tersisa untuk mempertahankan klan dan dua aliansi. Rasa ketidakberdayaan yang mendalam melanda Liu Yi. Baru pada saat itulah dia menyadari betapa dia bergantung pada pria ini. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, gunung dewa surga, gerbang air surgawi terbuka, dan sesosok tubuh cantik keluar. Siapa lagi selain Fuyu? Setelah dia muncul, puluhan sosok langsung menoleh ke arahnya. Mereka semua memiliki emosi yang berbeda. Ada yang gugup, ada yang khawatir, dan ada juga yang matanya dipenuhi ejekan. Kepala klan Fu, Fu Yang, juga ada di sana. Dia buru-buru datang ke sisi Fuyu dan berkata dengan cemas, apakah kamu sudah selesai bermain-main? Tidakkah kamu tahu bahwa semua orang sedang menunggumu? Fuyu sedikit mengernyit. Dia melihat kerumunan di depannya dan tidak mengatakan apapun. Dia berjalan menuju kelompok di depannya. Beberapa saat yang lalu, sebuah lelucon terjadi di sini. Hari ini, kepala dan tuan muda klan Hachiko telah mematuhi perintah dan datang ke gunung Dewa Langit untuk menerima perintah Dewa Langit. Dewa Surga adalah orang yang sangat menghargai waktu. Dia telah meminta waktu untuk muncul di hadapannya. Setengah jam sebelum jamnya tiba, semua orang sudah berkumpul di gunung Dewa Langit dan menunggu jamnya tiba. Namun, saat waktunya hampir tiba dan semua orang akan berangkat, Fuyu berubah pikiran. Fuyu tiba-tiba ingin pergi, dan dia bersikeras untuk pergi. Adegan ini membuat semua orang ketakutan. Melawan perintah Dewa Surga bukan hanya soal kata-kata. Jika keadaan tidak berjalan baik, seluruh klan Hachiko mungkin akan mengalami bencana. Semua kepala klan buru-buru menghentikannya dari mendirikan gerbang air surgawi. Meskipun Fuyu bertekad untuk pergi, bagaimana dia bisa melawan delapan kepala klan sendirian? Karena itu, Fuyu memilih metode ekstrim. Karena delapan kepala klan menggunakan kekerasan untuk mengancamnya, dia juga akan menggunakan kekerasan untuk mengancam mereka. Jika orang-orang ini berani mengambil tindakan melawannya, dia juga akan menghancurkan setengah dari gunung Dewa Langit. Begitu dia mengatakan ini, semua kepala klan sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka tidak pernah menyangka Fuyu berani mengatakan hal seperti ini. Bahkan Fuyu yang tidak dapat membujuknya. Fuyu bersikeras untuk pergi. Jamnya semakin dekat dan dekat. Dewa surga tidak akan pernah membiarkan kekurangan apapun muncul. Dia berkata bahwa dia ingin bertemu semua orang, dan selama satu orang hilang, dia tidak akan melihat siapapun. Setelah Fuyu bersikeras bahwa dia akan menanggung semua konsekuensinya, dia dengan paksa menerobos batasan semua orang. Tentu saja, karena kepala klan ini tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan mereka karena takut menghancurkan gunung Dewa Langit, Fuyu berhasil membuka gerbang air surgawi dan pergi. Sekarang Fuyu telah kembali, jam demi jam telah berlalu. Faktanya, ini sudah seperempat jam dari jam dari jam ke jam. Dewa surga akan murka jika jam demi jam telah berlalu. Sepertinya klanfu akan menderita kali ini. Setelah semua orang berkumpul, orang-orang di Gunung Dewa Langit membawa mereka ke atas gunung. Gunung Dewa Langit sangat tinggi, tetapi terbang tidak diperbolehkan. Untungnya jarak mereka tidak terlalu jauh dari puncak gunung. Tidak lama kemudian, mereka sampai di kaki gunung. Ada sebuah istana besar di puncak gunung. Di luar istana, ada lereng batu yang lebih tinggi lagi. Saat ini, seseorang sedang duduk bersila di puncak lereng batu. Hanya ada satu orang yang bisa duduk di sana, dan itu adalah Dewa Surga. Dewa Surga berpakaian putih. Warna putih ini agak mirip dengan semoku, namun tampilan pakaiannya sangat berbeda. Dewa Surga duduk bersila di lereng batu dengan tenang, tapi tidak ada yang bisa mengabaikannya. Dewa Surga duduk di puncak gunung, tetapi dia tidak menyatu dengan langit dan bumi. Sebaliknya, dia tampak seperti penguasa langit dan bumi. Kondisi mental adalah batas bawah kekuatan seseorang. Kondisi mental seperti itu telah melampaui pengetahuan delapan kepala klan. Ini adalah pertama kalinya delapan kepala klan melihat Dewa Surga. Mereka hanya mendengar tentang kuasa Dewa Surga dari perkataan ayah mereka. Kesan mereka terhadap Dewa Surga adalah bahwa dia seharusnya adalah seorang penatua kuno, tetapi mereka tidak mengira dia adalah seorang pria paruh baya yang begitu muda dan anggun. Benar sekali, Dewa Surga terlihat sangat muda, seolah-olah dia baru berusia tiga puluhan. Terlebih lagi, dia sangat tampan, bahkan lebih tampan dari delapan kepala klan dan tuan muda yang hadir. Bahkan Li Wu Huo, yang dikenal sebagai orang paling tampan di klan Hachiko, sedikit lebih rendah darinya. Di antara delapan tuan muda, selain Fuyu, tujuh lainnya agak tercengang. Terutama Ora Ryang dan anggun di sekitar Dewa Surga, itu adalah temperamen yang tidak dapat mereka bandingkan. Pada saat ini, Dewa Surga perlahan membuka matanya. Dalam sekejap, kekuatan takasat mata menyebar, seolah langit dan bumi telah terbangun. Hati semua orang bergetar. Delapan kepala klan segera membungkuk dan berkata dengan hormat, Salam, Dewa Surga. Melihat hal ini, delapan tuan muda pun membungkuk dan berkata, Salam, Dewa Surga. Dewa Surga menundukkan kepalanya dan memandang orang-orang di bawah lereng batu, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dewa Surga tidak mengatakan apa-apa, dan ke-16 orang itu tidak berani berdiri. Mereka hanya bisa membungkuk dan saling memandang. Mereka tahu bahwa waktu telah berlalu, dan Dewa Surga pasti marah. Mereka berdoa agar mereka tidak dihukum terlalu berat. Namun, ada pengecualian. Fuyu. Fuyu tidak membungkuk dan memberi hormat, dia juga tidak mengucapkan, Salam, Dewa Surga. Dia hanya dengan tenang mengangkat kepalanya dan memandang Dewa Surga, dan Dewa Surga juga menundukkan kepalanya dan memandangnya. 15 orang lainnya gemetar. Pada saat ini, Tuan Muda Kelancu, Cuyu, dengan cepat berkata, Dewa Surga, ada alasan mengapa kami tidak datang ke sini tepat waktu, Dewa Surga, mohon selidiki. Begitu kata-kata ini diucapkan, hati semua orang bergetar. Selain Cuhan Ming yang diam-diam memarahi putranya karena terlalu bodoh, berani mengambil inisiatif untuk berbicara di depan Dewa Surga, yang lain merasa lega. Sekarang setelah mereka mengatakan itu, Dewa Surga mungkin tidak menyalahkan mereka. Namun, Dewa Surga bahkan tidak melihat ke arah Cuyu. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu bisa pergi sekarang. Tubuh semua orang gemetar, dan mereka segera berdiri dan memandang Dewa Surga. Mengapa Dewa Surga membiarkan mereka pergi begitu saja? Bagaimana dengan masalah yang harus dijelaskan oleh Dewa Surga kepada mereka di sini? Mungkinkah dia tidak akan mengatakan apapun? Segera, semua orang menyadari bahwa pandangan Dewa Surga tidak benar. Mereka segera mengikuti pandangannya dan menemukan bahwa orang yang melihat mereka adalah Cuyu. Sebenarnya, kedelapan Kepala Klan itu sadar betul bahwa segala sesuatu yang baru saja terjadi di Gunung Dewa Surga pasti sudah terlihat jelas oleh Dewa Surga. Mereka tidak perlu menjelaskannya. Mungkinkah Dewa Surga akan mengambil tindakan terhadap Fuyu dan menghukumnya? Yang menyedihkan adalah, di hadapan Dewa Surga, Fuyang bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghentikan putrinya. Jika dia menghentikan Dewa Surga, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada saat ini, Kepala Klan Li juga bertanya, Dewa Surga, apakah Anda tidak menyuruh kami melakukan apapun? Awalnya ya, tapi sekarang tidak, kata Dewa Surga acuh tak acuh. Waktu telah berlalu, dan nasib telah berubah. Hal yang saya suruh agar kamu lakukan di masa lalu bukan lagi masalah yang sama. Setelah mengatakan itu, Dewa Surga memandang Fuyu dan bertanya, apakah saya benar? Mata Fuyu yang berbintang sedikit menyipit, dan dia berkata dengan tenang. Itu benar. Dewa Surga memperlihatkan senyuman langka dan berkata, nasib beberapa orang sangat kuat. Sepertinya saya tidak bisa mengubah semua takdir. Kalian semua boleh pergi. Semua orang bingung, tapi mereka hanya bisa membungkuk dan pergi. Hanya Fuyu saja yang tahu apa yang Dewa Surga bicarakan. Namun, dia tidak akan pernah mengatakannya. selamat menikmati.